Season 43, Menyerang Surga Tinggi Dragon Rearing Sovereign membawa mereka melewati Surging River dan melompat melewati Secret Waters Pass, berenang ke Great Ruins. Dia berenang dekat dengan border Dragon City dan di belakang mereka, air bergolak saat naga banjir keluar dari permukaannya. Yang mulia, saya diikat oleh sumpah sehingga saya tidak bisa meninggalkan Surging River. Fakta kaun bumi mengikat saya, jadi saya akan mati jika saya pergi. Kalian ingin pergi ke Star Sea, tapi saya bisa, te pergi ke sana. Pemeliharaan naga Sovereign jatuh kembali ke sungai Surging. Namun, aku bisa meminta Raja Naga Banjir Surgawi membawamu ke sana. Naga banjir yang muncul hampir sama warnanya dengan air sungai, dan itu tak lain adalah Raja Naga Banjir Surgawi. Kemampuannya sangat kuat, dan tidak kalah dengan kemampuan pemeliharaan naga. Dengan dia membawa Kinmu dan sisanya keruntuhan besar, kegelapan akan diusir. Kinmu membawa si Yunxiang dan Yanjingjing ke belakang Raja Naga Banjir Surgawi. Sementara itu, Hulinger naik ke bahunya. Naga banjir memanggil maha-maha dan naik ke tubuh Raja Naga Banjir Surgawi, bertindak sangat intim. Naga Kilin juga melompati, bertindak sangat hormat. Raja Naga Banjir Surgawi melonjak ke langit dan langsung menuju Laut Bintang. Kinmu berbalik untuk melihat, tetapi tidak bisa lagi melihat semua orang di God Broken Mountain Rang. Sementara itu di langit, bintang-bintang mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, itu tampak seperti seseorang menyalakan suar api di pegunungan God Broken Mountain Rang, dan mereka sangat cantik. Mereka terhubung menjadi sebuah garis, menciptakan pemandangan yang sangat indah, menghiasi malam reruntuhan besar yang monoton dengan pesona yang indah. Raja Naga Banjir Surgawi membawa kelompok itu ke jurang starsi, tempat God Broken Mountain Rang tidak lagi terlihat. Mengapa Patriark belum datang? Tanya Naga Kilin dengan bingung. Dia akan segera tiba, kan? Si Yunxiang membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Kinmu berkata, malam reruntuhan besar sangat berbahaya, jadi dia mungkin sedikit terlambat. Mari kita pergi ke Sunwell dulu. Naga Kilin mengangguk, lalu bertanya, mengapa Saintes mengatakan dia tidak akan datang. Langit gelap jadi dia tentu saja tidak bisa datang. Fatih Dragon berhenti bertanya. Di puncak God Broken Mountain Rang, Tungku di belakang mute menyala dengan geram. Mata blind seperti dua bintang sementara pakaian bacer berkibar tertiup angin saat dia memegang pisau di tangannya. Kepala desa melayang di udara, kivitalnya memberinya bentuk yang terlihat, seolah-olah dia menumbuhkan kembali tangan dan kakinya. Mereka semua berdiri tegak di puncak gunung. Kripple dan Old Ma berdiri bersama. Nenek Si, Tuli, dan Apotheker berbagi satu puncak juga. Old Daumaster, Old Rulai, Hermit King Yu, Eternal Peace Imperial Preceptor, dan Yu Zhao Qing yang masing-masing mengambil puncak gunung. Tuk Sing Feng, Suan Seng Wu, Ratu Yi, Raja Kun, dan lima dewa dari ras iblis memiliki kemampuan yang luar biasa, jadi mereka berdiri sendiri juga. Semangat primordial setiap orang terbentuk, hampir terwujud menjadi bentuk fisik. Mereka seperti dewa dan iblis, berdiri di belakang mereka dan menunggu dengan tenang sampai pertempuran tiba. Langit diselimuti oleh kegelapan, namun delapan belas bintang tumbuh lebih besar dan lebih besar ketika mereka mendekat dengan cepat. Aura kepala desa meledak, dan jejak pedangki meledak ke langit dari puncak seperti jurang yang membentang dari surga ke bumi, menghalangi jalan bintang-bintang itu. Matahari di laut timur gelombang ribu lapisan. Tukang daging mengayunkan pisaunya, dan lampu pisau naik seperti matahari besar. Pada saat itu, gelombang suara keluar, dan momentum mereka seperti laut. Ombak memantulkan lampu pisau yang ditembakkan dari matahari dan bersinar di langit yang gelap. Benar-benar keterampilan pisau nomor satu. Heaven Knife memenuhi namanya. Tubuh Oltma tumbuh lebih besar sementara mata vertikal tumbuh di jantung alisnya. Dia seperti raksasa dengan naga hijau melingkari tubuhnya. Di belakang kepalanya, matahari besar terbentuk, disertai dengan gemuruh angin dan guntur. Kuwafu mengejar matahari. Abah! Mute meletakkan dada kayunya ke bawah dan mengangkat ibu jarinya ke arah Oltma. Dada terbuka, dan pelet perak mengalir dan berubah berulang kali. Zat-zat beracun mengalir keluar dari keranjang ramuan apotecari dan menyebar ke segala arah di sekitarnya seperti banjir. Tiba-tiba, laba-laba melompat keluar dan mulai menjalin jaring di antara pegunungan. Mereka bergerak di udara, bekerja tanpa lelah. Gambar bintang dari grid overarching heavenly stars tiba-tiba muncul di belakang nenek si, sebelum tumbuh semakin kecil. Dengan cepat menyusut dan mendarat di telapak tangannya. Kripple, di sisi lain, gugup dan melihat sekeliling seolah-olah dia akan melarikan diri kapan saja. Bakar, api bawah tanah. Tuxing Feng tertawa keras, dan God Broken Mountain Rang di bawah kakinya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ketika dia memukulnya dengan palu, gunung berapi itu menjadi lebih tinggi, tumbuh secara spontan. Raja Kun tertawa dan berkata, kuku tiga ins masih penuh semangat kepahlawanan. Lihatlah airku memecah langit berbintang. Di belakangnya, gelombang raksasa naik ke langit dan membangun dirinya sendiri antara langit dan bumi seperti laut. Raja Kun, pinjamkan aku kekuatanmu. Suan Sengu tertawa keras dan mengungkapkan wujud aslinya. Dia melompat ke laut dan menjadi kapal kulit penyu yang berlayar di permukaan yang tegak lurus ke daratan. Ratu Yi mengulurkan tangan dan tiba-tiba gemetar. Bulu tumbuh dari lengannya dan membentuk sayap. Itu berdenting ketika bulu-bulu bergesekan satu sama lain untuk membuat bentuk pisau sayap angsa. Lima abadi ras iblis membawa senjata mereka juga. Willow Immortal memegang cambuk, White Immortal membawa bola benang, Fox Immortal memeluk pipanya, sementara Rat Immortal dan Yellow Immortal masing-masing membawa karung abu-abu dan kuning. Mereka di sini. Jagal berteriak keras. Mereka berencana untuk menerobos dengan paksa. Tegas, kita harus menghentikan mereka dengan cara apapun, mencegah mereka menyeberangi God Broken Mountain Range. Jejak jalak mendekat dan semakin dekat, sampai mereka membentuk garis lurus. Mereka seperti delapan belas komet yang ditujukan untuk laut yang didirikan oleh Raja Kun, berharap untuk menembusnya dalam sekali jalan. Lampu pisau jagal bergeser dan bersinar di permukaan laut. Dalam sekejap, mereka memantulkan kembali untuk menebas ke arah bintang-bintang. Dentang, dentang, dentang. Ada dentang nyaring ketika jagal memblokir bintang pertama. Bintang kedua datang tepat setelah dan menghancurkan sun di laut timur gelombang seribu gelombang, dan jagal tidak bisa membantu tetapi mendengus padanya. Dia tertiup ke laut dalam, di mana dia meminjam kekuatan Raja Kun untuk membubarkan serangan itu. Sama seperti bintang kedua yang jatuh ke laut, bintang itu terjerat oleh jaring yang melesat keluar dari puntung laba-laba yang berlari kencang. Bintang itu menabrak permukaan laut dengan jaring laba-laba dan diseret ke belakang oleh mereka, tidak dapat melanjutkan ke depan. Bintang ketiga dan keempat bergegas dan menabrak laut. Namun permukaannya tiba-tiba pecah dan mengungkapkan lautan darah di belakang. Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah Sudah terlambat bagi kedua bintang untuk menghentikan momentum mereka, sehingga mereka hanya bisa menahan diri untuk serangan yang datang dan mencoba untuk mematahkan pergerakan. Boom, boom. Dua tabrakan dengan kekerasan terdengar, dan seorang dewa berlumuran darah dan iblis membawa tubuh mereka yang hancur keluar dari lautan darah, menjerit dengan sedih. Namun, mereka sangat kuat. Meskipun mereka kehilangan momentum, mereka masihlah dewa dan iblis. Karena itu mereka bekerja bersama untuk mematahkan langkah kepala desa. Namun, apa yang menyambut mereka setelah itu masih merupakan lautan darah. Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah Eternal Peace Imperial Preceptor menggetarkan pedangnya, dan apa yang dia lakukan juga adalah Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah. Itu adalah langkah yang sama dengan apa yang digunakan kepala desa. Namun gerakannya sedikit berbeda dan konsep mereka berbeda. Eternal Peace Imperial Preceptor telah memahami gerakan dari lukisan div tentang pedang dewa. Dapat dikatakan bahwa itu adalah inspirasi untuk keterampilan pedangnya. Dewa dan iblis ketakutan, tetapi mereka tidak punya cara untuk mundur. Mereka hanya bisa bergegas ke lampu pedang yang seperti lautan darah. Ci, 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 ci. Ada suara melengking, dan darah surgawi mengalir bersama dengan beberapa tulang surgawi bergulir. Bintang lain bergegas mendekat dan bertabrakan dengan Sword Picture. Eternal Peace Imperial Preceptor mengeluarkan darah saat dihancurkan. Melihat bahwa bintang-bintang lain akan melintasi God Broken Mountain Rang, Rat Immortal membuka karungnya dan mengguncangnya di angin. Karung mengembang dan berubah menjadi seperti gua besar, menyerap bintang-bintang di dalamnya. Rat Immortal buru-buru mengencangkan karung, akan mendaratkan pukulan mematikan pada para dewa dan setan di dalam ketika karung meledak, meniup Rat Immortal kembali. Willow Immortal buru-buru mengguncang lengannya, yang tampaknya tanpa tulang saat menyapu Rat Immortal kembali. Sama seperti dia menangkapnya, dia merasakan kekuatan mengerikan para dewa dan iblis yang berasal dari tubuh Rat Immortal. Wajahnya bengkok, dan lengannya bengkok seperti adonan bengkok. Willow Immortal membalik dan jatuh, berguling-guling panik untuk melepaskan energi yang menakutkan. White Immortal melihat situasi yang buruk dan segera terbang ke depan. Jarum di piringnya menusuk Willow Immortal dan Rat Immortal satu demi satu, mengarahkan energi mengerikan keluar dari tubuh mereka. Hanya saat itulah hidup mereka dilestarikan. Pak, pak, pak. Gelombang besar muncul di permukaan laut, dan sosok agung berdiri di atasnya, menuangkan air laut ke segala arah. Star Soverein Kiao, Flower Soverein, dan Star Soverein Yan berada di depan, membentuk formasi segitiga. Tiga belas dewa dan setan lainnya, sementara itu, bergerak sendiri. Enam belas dewa dan setan menekan Raja Kun sampai tangannya gemetar, tidak mampu menahan laut. Dia mendengus berulang kali, lalu lengannya tiba-tiba pecah dan patah. Enam belas dewa dan setan masih menekan ke bawah, dan Raja Kun tidak bisa menahan muntah darah. Dia segera menurunkan rata laut. Puncak gunung menembus permukaan laut, mengungkapkan semua orang yang berdiri di atasnya sementara laut bergolak di sekitar mereka. Lautnya tidak dalam, hanya sekitar 300 meter. Kapal kulit penyu yang bernama Suan Seng Wu berlayar terbalik di bawah permukaan. Mata ular terbang dan kura-kura hitam melintas ketika mereka melihat gambar terbalik dari para dewa dan iblis, menunggu kesempatan untuk menyerang. Kepala desa memandang Star Soverein Kiao, Flower Soverein, dan Star Soverein Yan. Star Soverein, semuanya, kamu harus tahu konsekuensi dari membuka harta itu. Haruskah kamu memusnahkan semua orang di kekaisaran perdamaian abadi? Bintang Soverein Kiao tanpa ekspresi ketika dia berkata, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Karena Anda membuat surga tinggi dan yang di atas, Anda tidak dapat menyalahkan kami. Kaisar manusia tua, kami hanya bertindak berdasarkan pesanan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Bintang Soverein Kiao menggelengkan kepalanya. Meskipun aku membenci semua orang di sini sampai ke inti, aku tidak membenci rakyat jelata di dunia ini. Aku juga tidak ingin melakukan ini, tetapi ketika Kaisar Yan Feng meledakan jade Soverein dengan meriam, waktu untuk diskusi hilang bahkan ada perubahan dalam hukum dan jalan, yang Su Seng Wu menggunakan waktu itu untuk datang di bawah bintang Soverein Kiao. Dengan kecepatan, ular terbang menembus laut untuk mengikat targetnya. Serangan kura-kura hitam kemudian mengikuti setelah itu, mencoba membunuhnya dalam satu serangan. Mengalahkan semua harapan diskusi. Bintang Soverein Kiao membiarkan ular terbang itu melilit tubuhnya, jadi kura-kura hitam itu menyerang. Ketika dia keluar, dia tiba-tiba berhadapan dengan Flower Soverein dan Star Soverein Yan menusuk bunga dan seruling ke pelipisnya, menghancurkan otak. Ular terbang itu mendesis dan ingin menyelamatkannya, tetapi pedang suci Star Soverein Kiao menebasnya, mengirisnya menjadi potongan-potongan. Hanya setelah memusnahkan semua rakyat jelata dari generasi ini, para petinggi akan merasa nyaman. Suan Sengu, Raja Kun berteriak, dan tombak bertanduk emas di tangannya bersinar dengan sinar yang cemerlang saat dia menikam Star Soverein Kiao. Tuk Sing Feng mengertakkan gigi dan mengayunkan palu berbentuk tanduknya yang tajam untuk menyerang sementara para dewa di belakang Star Soverein Kiao bergerak menyambut mereka. Dengan gerakan mereka, Blind, Mute, Lima Abadi, dan Ratu Yi tidak punya pilihan selain bergerak juga. God Broken Mountain Rang tiba-tiba bergetar dan menjadi jauh lebih pendek ketika ditekan oleh Divine Art semua orang. Sementara itu, bintang laut menjadi lebih terang dan lebih cerah ketika rantai berderak di dalamnya. Matahari perlahan-lahan bangkit dari jurang Star Sea, mengusir kegelapan di sekitarnya. Bab 422, Yow Du, Feng Du. Matahari terbit di barat. Sinar matahari dan api menyebar dengan sangat cepat dari rantai panjang ke seluruh kapal Sun yang mengusir kegelapan reruntuhan besar, menerangi sekeliling. Banyak monster dalam kegelapan mendesis ketika mereka terkena sinar matahari, menghasilkan jejak asap hitam. Di sebuah desa di dekatnya, orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar dibangunkan dengan kasar. Mereka menatap linglung pada kapal Sun yang seperti gunung yang berjalan dengan dua belas kaki yang seperti pilar. Kapal Sun melewati desa, tetapi tidak ada rasa tidak nyaman ketika sinar matahari yang bersinar menyinari tubuh penduduk desa. Sebaliknya, mereka merasa benar-benar hangat, namun monster dalam kegelapan semua melarikan diri untuk hidup mereka. Sejak era pendiri kaisar telah berakhir, sangat jarang untuk melihat pemandangan seperti ini. Pada akhirnya, kegelapan telah turun, dan ada puluhan kapal matahari berjalan ke arah barat di Great Ruins, menangkal kegelapan dan membawa cahaya kepada orang-orang. Namun setelah founding Emperor era, kapal Sun terakhir menjadi compang camping dan matahari padam. Hanya Sun Guardian dan para penggembala matahari yang terseret matahari hitam, terus-menerus melindungi reruntuhan besar secara rahasia. Kemuliaan kapal sebelumnya tidak lagi terlihat. Namun Sun Sip telah dihidupkan kembali dan membawa sinar matahari yang intens menembus-menembus kegelapan. Dimanapun berlalu, ada cahaya. Di kapal Sun, ada raksasa bermandikan cahaya kemasan. Dengan gemetar konstan kapal besar, mereka bergerak lebih dekat ke God Broken Mountain Range. Sun Guardian, sepertinya ada sesuatu yang bergerak maju. Di kapal Sun, kepala kawanan Sun sangat gugup ketika dia merasakan sesuatu yang aneh datang ke arah mereka. Dia segera melaporkannya ke Yan Jing Jing yang mengendalikan kapal Sun. Yan Jing Jing megah seperti dewa surgawi pada saat itu, dan dia melihat ke dalam kegelapan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia bisa merasakan makhluk mengerikan mendekat. Pendatang baru datang dari belakang Sun Sip dan kecepatannya jauh lebih cepat. Pandangan gadis itu seperti dua pilar cahaya yang sangat tebal yang merobek kegelapan, menunjukkan kebenaran yang disembunyikan olehnya. Kabut berpisah, dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan pegunungan terjal muncul. Yan Jing Jing sedikit terpana. Gunung-gunung yang sangat tinggi terbentuk oleh tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika mereka disinai oleh cahaya surgawi dari matanya, mereka menggeliat dan menjerit, berusaha bersembunyi seolah-olah mereka takut akan tatapannya. Sementara itu, kabut di balik gunung tulang putih menjadi lebih tebal. Ada lautan dengan rantai pegunungan yang terus-menerus, dua di antaranya seperti gerbang, menuju ke dunia yang tersembunyi. Mereka adalah gerbang neraka, yang mengarah ke Fengdu. Kecepatan Fengdu menyapu sangat cepat, dan segera menyusul Sun Sip. Kabut menyapu lingkungan kapal Sun, dan semua orang di kapal menyadari bahwa hukum langit dan bumi telah berubah. Darah dan daging di tubuh mereka menghilang, mengubahnya menjadi kerangka. Tulang putih pegunungan dikabut melewati orang-orang bersama dengan tanah dan sungai. Bahkan matahari kapal matahari yang ada di langit juga menjadi redup, berubah hijau dan kabur. Yan Jingjing mengulurkan tangannya, dan hukum Fengdu tidak mengubah tubuhnya. Dia terlalu kuat dan tidak lagi di bawah kendali Fengdu. Dia melihat bahwa dunia Fengdu tampaknya tidak memiliki substansi. Itu di pesawat yang berbeda dari mereka, dan dia tidak bisa menyentuh apapun dari sana. Kemudian, dia melihat Fengdu, kota hantu yang megah. Para dewa neraka yang gigi berdiri di tembok dan menara kota seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang kuat. Sementara itu, di pusat Fengdu, jubah dewa iblis yang dibentuk oleh kegelapan menggantung dan menyebar ke segala arah. Pemiliknya bahkan lebih tinggi dan lebih mengesankan daripada sunship. Itu melewati tubuh mereka, tapi Yan Jingjing tidak berhasil melihat wajah orang itu. Dia hanya melihat dua mata merah menyala di kegelapan jubah. Swosh! Dunia Fengdu melintas, kabut terus melaju ke depan, menghilang ke dalam kegelapan. Matahari berangsur-angsur pulih kembali, dan orang-orang di kapal memandangi tubuh mereka untuk melihat bahwa daging dan darah mereka telah kembali. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kabut dunia Fengdu sedang menuju ke God Broken Mountain Rang. Yan Jingjing mengangkat kepalanya untuk melihat God Mountain Broken Mountain. Disitulah kepala desa dan yang lainnya tinggal untuk mencegat para dewa surga tinggi, dan pertempuran mereka sekarang cukup intens. Pegunungan God Broken Mountain Rang kadang-kadang tumbuh tinggi dan kadang-kadang tenggelam ke tanah. Lampu pedang dan lampu pisau akan mengiris langit dari waktu ke waktu, mengejutkan orang. Semua jenis suara terdengar seperti belau iblis dan bisikan para dewa. Saudara yang kawanan sapi mengendarai Raja Naga Banjir Surgawi untuk meminjam kapal bulan, tetapi dia mengatakan bahwa itu sangat jauh dari sini dan dia perlu membawa kapal dari sumur bulan ke Laut Bintang sehingga dia ingin saya membela sesepuhnya sejenak. Untuk dia, aku ingin tahu apakah dia bisa kembali pada waktunya, apa itu? Yan Jingjing bergegas dengan sekuat tenaga, tertegun. Dari God Broken Mountain Rang hingga Great Ruins, bola-bola Will O, dewi sep melonjak maju. Dia tidak tahu dari mana mereka datang. Pleiades Sun Star Hoops Lapisan api berubah menjadi lingkaran bintang, dan dia memandang ke arah kehendak. Kapal kertas benar-benar mengambang di dalamnya dari kegelapan tak berujung. Di busur perahu hantu menggantung lentera yang bersinar dalam kegelapan. Ada juga banyak pria kertas menunggang kuda kertas dan berlari dengan panik ke dalam kabut. Di atas kapal kertas, para penatua yang mengenakan jubah hitam compang kemping duduk di bawah lentera, mengangkut perahu ke kabut. Bentuk yang tampak seperti dewa dan setan bisa samar-samar terlihat dalam kabut, berkelahi dengan para tetua di kapal. Cahaya hantu akan bersinar di dua dunia dari waktu ke waktu, tetapi yang aneh adalah bahwa gelombang kejut dari kedua dunia tidak pernah mencapai dunia ini. Gelombang kejut tidak mempengaruhi reruntuhan besar dan tidak memiliki dampak pada kenyataan. Itu adalah, pembawa pesan kematian dari legenda. Yan Jingjing tercengang, utusan kematian Yowdu mulai bertarung dengan Fengdu. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa repot-repot berpikir lebih jauh. Sun Sip melanjutkan dengan gemuruh, bergegas menuju God Broken Mountain Rang. Itu semakin dekat dan dekat dengan pertempuran Fengdu dan Yowdu. Sementara itu, medan perang di atas adalah salah satu kepala desa, Eternal Peace Imperial Preceptor, dan para dewa surga tinggi. Itu juga sangat intens, tetapi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertempuran Fengdu dan Yowdu. Semua orang dalam pertempuran di atas gunung sangat kuat, dan mereka semua setara dengan dewa dan setan, memiliki kemampuan luar biasa. Namun tak satupun dari mereka yang tahu bahwa pertempuran lain terjadi tepat di bawah kaki mereka, yang berskala lebih besar dan jauh lebih mengejutkan. Sun Sip berlayar ke dasar God Broken Mountain Rang, tapi itu belum menjadi dekat ketika Yan Jingjing tiba-tiba merasakan debaran yang tak terlukiskan. Bola-bola Wilo, degumpalan melayang dari kegelapan dan kapal kertas berkerumun menuju dunia Fengdu. Di dalam diri mereka, semua utusan mau tampak persis sama. Mereka kedinginan, diam, dan memeriksanya secara rincin dengan wajah yang tak terlihat. Mereka ditutupi oleh lapisan kabut yang menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Ketika melihat mereka, seseorang hanya akan memiliki perasaan bahwa mereka memiliki wajah yang paling biasa. Kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju seperti panah tajam, sementara di belakang mereka Yan Jingjing melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Itu adalah sepasang tanduk banteng yang menyala perlahan naik dari kegelapan. Mereka begitu besar sehingga yang membentuk mereka adalah sebidang tanah dari dunia yang hancur. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya menjerit sedih dan berjuang, terus-menerus jatuh dari tanduk banteng sembilan tikungan. Hitungan bumi. Yan Jingjing sangat gugup. Dia jelas tahu bahwa pertempuran antara dua dunia akan sangat berbahaya, tetapi titik krusial telah tercapai, jadi dia tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan mendorong kapal Sun untuk bergegas menuju God Broken Mountain Range. Batu. Si batu. Gemuruh datang dari kegelapan, dan suara itu sepertinya terkunci di daerah itu. Praktisi yang kuat yang bertarung dengan sengit di gunung tidak mendengar atau mendeteksi adanya ketidaknormalan. Mereka hanya bisa melihat Sun Sip mendekat. Sementara itu, Sun Sip dan Feng Du Welch saling berhadapan. Yan Jingjing di kapal mendengar bahasa Yowdu yang samar, tapi dia tidak mengerti arti dari kata-kata itu. Di Feng Du, pakaian Raja Yama yang berada di bawah jubah kegelapan berkibar. Itu menyapu Feng Du Chit, dan para dewa dari semua ukuran tampak kecil berdiri di bawahnya. Di lautan kabut, para pria kertas dan kuda kertas bertarung dengan para dewa dan setan. Para penatua berdiri dan mengangkat lentera mereka. Cahaya bersinar, dan kerangka yang datang pada mereka jatuh dalam gelombang, berubah menjadi asap hitam. Raja Yama mengangkat tangannya, dan seluruh Feng Du tampaknya berhenti. Segalanya tampak sudah pasti di tempatnya, termasuk waktu. Raja Yama mengangkat tangannya, dan pedang surgawi muncul, menebas tanduk banteng dari dunia lain. Dimanapun pedang hitam menyapu, ruang dikompresi menjadi substansi, menyebabkan lapisan ruang hancur. Kulit kepala Yan Jingjing merangkak, tapi dia tidak peduli lagi. Dia menggunakan semua kekuatan kapal Sun untuk bergegas menuju God Broken Mountain Rang. Setengah dari tubuh Sun Sip sudah memasuki Feng Du dan Yow Du, membuatnya sangat sulit baginya untuk maju. Tapi tiba-tiba, dia membebaskan diri dari pengekangan dari dua dunia dan melarikan diri. Yan Jingjing menghela nafas lega dan berbalik untuk melihat sekali lagi. Dia kemudian melihat bahwa Feng Du dan Yow Du, dua dunia aneh, telah menghilang. Dia tidak bisa lagi melihat pemandangan mereka berkelahi. Benar-benar aneh. Di God Broken Mountain Rang, kepala desa dan yang lainnya bertarung dengan para dewa surga tinggi. Semua dewa yang mengesankan semuanya memiliki empat kepala dan delapan lengan atau tiga kepala dan enam lengan, seluruh tubuh mereka tampaknya telah ditempa dari emas. Semua jenis harta meledak dengan kekuatan tanpa batas, menghancurkan langit dan mengoyak bumi. Semua orang tenggelam dalam pertempuran sengit, yang sangat melelahkan bagi dewa pedang tua yang diliputi cedera. Kidan darah semua orang kuat dan melonjak ke langit dengan cahaya darah, sekarat setengah dari langit merah. Bang! Sosok besar jatuh dari udara dan mendarat di depan Sun Ship. Itu adalah roh primordial Eternal Peace Imperial Preceptor yang telah diturunkan. Bahkan jika dia adalah orang suci yang dikatakan hanya muncul sekali setiap 500 tahun, dia masih berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan melawan kekuatan absolut. Eternal Peace Imperial Preceptor naik ke langit dan pedangnya memenuhi langit. Keterampilan pedangnya berubah tak terduga saat ia menebas dewa dengan hanya satu mata. Dewa itu membuka matanya dan cahaya surgawi yang tak terbatas meledak, membanjiri Preceptor Imperial Perdamaian Abadi. Dentang! 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 Suara pedang yang saling memukul berdering terus-menerus saat cahaya pedang Imperial Eternal Peace Imperial berputar dan menerobos cahaya surgawi mata, menusuknya dan keluar di sisi lain kepala. Namun, saat berikutnya, tinju dewa bermata satu mendarat di tubuh Eternal Peace Imperial Preceptor. Itu menghancurkannya dan menabraknya ke puncak gunung, meratakannya ke tanah. Kepala dewa bermata satu itu terbelah, dan sebuah mata besar keluar. Tinju lain kemudian bangkit dan menabrak dengan kejam terhadap Eternal Peace Imperial Preceptor. Jadi jahat! Preceptor Imperial Perdamaian Abadi batuk darah dan mengangkat kepalanya untuk melihat tinju yang datang untuknya. Kepala dewa bermata satu itu benar-benar berputar, dan dia memandangnya dengan menghina. Namun, aku juga tidak buruk, Preceptor Imperial Eternal Peace tersenyum. Bab pertama dunia pedang, batas. Dewa bermata satu itu sedikit terpanah. Cahaya pedang yang tersembunyi di kepalanya tiba-tiba meledak. Bab 423, Hutan Lava Sword World adalah keterampilan pedang yang didirikan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor setelah dia memasuki ranah pedang dengan bimbingan kepala desa. Itu berbeda dari keterampilan pedang sebelumnya, karena di masa lalu, dia hanya datang ke gerbang jalur pedang. Dia belum memasuki jalur pedang. Bahkan jika keterampilan pedangnya sudah kuat saat itu dan dia dikenal sebagai dewa pedang yang telah menemukan tiga bentuk pedang dasar, tanpa memasuki jalur pedang, dia tidak akan pernah bisa setara dengan kepala desa. Tapi setelah dia memasuki jalur pedang, kekuatan bertarungnya meningkat banyak. Dia memiliki talenta yang tak tertandingi dan kemampuannya tidak memiliki kekurangan. Jalan pedang yang dia pahami berbeda dari jalan orang yang dia kagumi. Kepala desa memperingati para martir dan mendirikan gambar pedang, yang menghargai kenangan akan sang jalan. Imperial Preceptor, di sisi lain, sedang membuka cakrawala baru dan mendorong maju dengan reformasinya, memiliki semangat besar dan pikiran yang luas. Yang terakhir itu menentukan prestasinya. Generasi kepala desa sudah pergi sementara dia baru saja mulai dengan keturunannya. Dunia pedangnya baru saja didirikan, jadi hanya bab pertama yang selesai, dan itu adalah batas. Ia menetapkan batas-batas untuk gunung-gunung dan sungai-sungai, untuk kekaisaran, memadamkan kekacauan di empat lautan, menyapu bencana di enam arah dan delapan hutan belantara, memulai dunia yang damai dan makmur. Keinginan dan ambisi Eternal Peace Imperial Preceptor tersembunyi di dalam pedangnya, dan itu adalah keterampilan pedang paling tinggi yang bisa dia temukan pada saat itu. Ketika Dewa Bermata Satu ditusuk oleh pedangnya, bohundari sebenarnya tersembunyi di dalam kepalanya. Dewa Bermata Satu itu licik, karena dia tidak hanya memiliki satu mata. Dia memiliki dua, tetapi karena tekniknya istimewa, dia memiliki pencapaian luar biasa di jalur penciptaan. Dengan ciptaan yang misterius, dia menggeser salah satu matanya ke tengah alisnya. Sementara itu, mata lainnya digeser ke belakang kepalanya. Biasanya ditutupi oleh rambutnya, jadi orang akan berpikir dia hanya memiliki satu mata. Tidak ada yang tahu dia bisa melihat hal-hal di depan dan di belakang. Dia tahu Eternal Peace Imperial Preceptor adalah lawan yang tangguh dan juga orang utama yang bertanggung jawab atas reformasi kekaisaran perdamaian abadi, sehingga bahkan jika dia harus mengorbankan mata, dia ingin mengirimnya dalam perjalanan. Meskipun dia adalah rubah tua yang licik dan mengorbankan mata, Eternal Peace Imperial Preceptor adalah level yang lebih tinggi darinya dalam permainan pikiran. Batas, yang tersembunyi di luka, meledak, dan retakan muncul di kepala dewa bermata satu. Garis cahaya pedang salju putih keluar dari celah-celah itu. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya tiba-tiba menjadi berwarna putih salju, kemudian cahaya pedang mengalir keluar dari lubang wajahnya. Semakin banyak retakan menyebar di kepalanya dan lebih banyak lampu pedang keluar dari dalamnya. Dalam sepersekian detik, sinar putih salju menerangi pegunungan bersalju seolah-olah siang hari. Buk! Tinju dewa bermata satu mendarat dengan berat ketubu Eternal Peace Imperial Preceptor, dan tanah langsung pecah. Retakan membentang ke segala arah, jarak mereka terlalu jauh untuk dihitung. Eternal Peace Imperial Preceptor memuntahkan darah ketika dia mendengar suara tulangnya patah. Segala sesuatu dari leher dewa bermata satu ke atas telah sepenuhnya menghilang. Mayatnya bergoyang sebelum jatuh ke lantai. Di lubang di bawah, Eternal Peace Imperial Preceptor tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan nafas yang tersisa, dia memohon, Raja beracun wajah giyok, Selamatkan aku. Pada saat itu, Kripple berlari dengan apoteker di punggungnya, melarikan diri dengan panik dari lingkaran pertempuran. Apotek sedang memurnikan obat tanpa henti, dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kinmu. Dia terus-menerus melemparkan racun ke dewa-dewa surga tinggi dan obat-obatan di kepala desa dan kohor-kohornya yang lain. Kripple, Lebih cepat, Lebih cepat, Pergi lebih cepat, Bukankah kamu menyombongkan bahwa kecepatanmu adalah yang pertama di dunia ini? Jika aku tidak menggendongmu, Aku akan menjadi yang pertama di dunia. Kripple bingung dan jengkel, Jika kamu memiliki kemampuan, Mengapa kamu tidak mencoba memotong kakimu dan menempel kembali? Dua kali, Kakiku dipenggal dua kali. Mereka hanya disambungkan lagi, Jadi aku takut jika aku berlari lebih cepat, Mereka akan meninggalkanku tubuh bagian atas, Meninggalkan aku untuk melarikan diri sendiri. Tidak apa-apa, Kerajinan muer sangat bagus, Mereka tidak akan pecah dengan mudah. Berlari lebih cepat, Dewa di belakang kita hampir menyusul, Kata Apotecari menghibur. Di belakang mereka, Dewa berkepala tiga berlari dengan hirup pikuk. Apoteker telah lama melepaskan, Bayi-bayi kecil, Yang dibesarkannya, Dan banyak makhluk berbisa menerkam dengan panik ke arah Dewa seperti banjir. Makhluk-makhluk berbisa telah dibesarkan oleh apoteker menggunakan pil roh, Obat ajaib, Dan semua jenis racun selama bertahun-tahun. Semua kemampuan mereka kuat, Dan mereka berubah saat mereka berlari. Hanya dalam beberapa saat, Tubuh mereka mengembang, Menyebabkan otot dan tulang mereka menonjol keluar, Mengubahnya menjadi raksasa-raksasa yang bisa menelan awan Dan meludahkan kabut bersama dengan api, Air, Dan racun. Meski begitu, Mereka hanya bisa memperlambat Dewa berkepala tiga. Dia sangat menakutkan, Menghancurkan makhluk berbisa menjadi berkeping-keping, Mengubahnya menjadi benjolan jus bak berwarna-warni Saat anggota tubuh mereka yang rusak terbang ke segala arah. Mereka terpesona oleh aumannya bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Bahkan jika dia diracuni, Salah satu dari tiga kepala itu akan menyala dengan marah, terbakar. Dewa itu akan membakar dari dalam keluar, Menggunakan api surgawi untuk meredam tubuhnya. Api surgawi akan mengalir melalui tubuhnya berulang-ulang, membakar racun itu. Kepalanya yang lain sementara itu akan berubah menjadi biru safir. Sinar cahaya dari itu akan membersihkan tubuhnya berulang kali, Mengeluarkan racun dari tubuhnya secara instan. Racun apotekar bisa dikatakan telah memenuhi musuh bebuyutannya. Selain itu, tanpa makhluk berbisa, Kemampuan pribadi apotekar bisa dikatakan paling lemah di desa. Dia hanya berada di alam surgawi karena seluruh waktunya dihabiskan Untuk racun dan makhluk-makhluk berbisa. Jika seseorang mempertimbangkan racun dan makhluk berbisanya, Kekuatan pertempurannya tidak mungkin untuk menghakimi. Dia bisa meracuni dewa sampai mati, Tetapi juga akan mati karena tamparan. Ketika kripal harus membawa seseorang, Kecepatannya lebih rendah daripada puncaknya. Dia juga harus menghindari kemungkinan serangan menyelinap dari dewa-dewa lain, Sehingga situasi mereka menjadi lebih buruk. Bahkan dengan kecepatan kripal yang tak tertandingi, Itu sangat berbahaya untuk melakukan perjalanan Melalui semua Divine Art yang mengguncang dunia. Kecerobohan apapun akan mengakibatkan kematian keduanya. Imperial Preceptor telah kehilangan kekuatannya untuk bertarung. Kita harus menyelamatkannya dulu. Kripal membawa apotekar ke tempat Eternal Peace Imperial Preceptor jatuh. Namun pada saat itu, Dewa berkepala tiga tiba-tiba mengguncang tubuhnya, Dan dua kepala terbang melintasi langit, Menyapu mereka dengan api dan air. Kripal buru-buru menghindari serangan itu, Tetapi tanah di depannya tiba-tiba menjadi tak tertandingi, Berubah menjadi lava mendidih seketika. Seluruh gunung salju terus tenggelam Sementara dewa berdiri di atasnya dengan cermin bening di tangannya. Cermin itu melayang dan tergantung di langit, Bersinar ke arah lava dengan permukaannya yang lebar. Bawah tanah sepertinya menjadi danau jernih Yang tidak bisa menyembunyikan apapun. Dewa itu memiliki kepala kambing Dengan sepasang tanduk kambing melengkung. Tatapannya tajam saat dia memindai bawah tanah. Tiba-tiba, cahaya cermin bersinar ke Tuxing Feng. Dia berlari melalui tanah, Tetapi ketika dia tertangkap oleh cahaya cermin, Tubuhnya langsung melambat. Dia telah bepergian dengan bebas di bawah tanah, Tetapi cahaya cermin sebenarnya bisa menahannya, Membatasi kecepatannya. Mati. Dewa berkepala kambing itu mencibir, Dan tanduk di kepalanya meninggalkannya untuk bergegas ke lava, Mengarah langsung ke Tuxing Feng. Pada saat itu, lava tiba-tiba bangkit untuk membentuk wajah yang besar. Itu membuka mulutnya untuk menelan dewa berkepala kambing. Aku akan menyeretmu turun bahkan jika aku mati. Kripple dan apotecari melihat ke bawah tanah Dan melihat Tuxing Feng tertata di tempat dengan cahaya cermin yang jernih. Kedua tanduk itu menusuknya dari depan dan belakang. Seni surgawi Feng Tuxing menenggelamkan dewa berkepala kambing ke tanah, Membawanya ke kedalaman bumi. Kripple, curi cermin itu. Apotecar berteriak dengan tergesa-gesa. Kripple berlari kencang dan mengeksekusi Heaven Pilfering Soon Switching Hands. Cermin jernih menghilang tanpa jejak, disembunyikan olehnya. Tuxing Feng yang berada di bawah tanah segera bisa bergerak Dan menyerang dewa berkepala kambing dengan seluruh kekuatannya. Namun tanpa cahaya cermin, Kripple dan apotecar tidak bisa melihat situasi di bawah tanah. Lava direbus dan dipancarkan dengan gelombang panas. Tiba-tiba, itu naik ke udara dan membentuk telapak tangan besar yang dengan cepat memadat. Yang terjadi setelah itu adalah telapak tangan, kepalan tangan, palu, dan kaki menyembur keluar dari lava. Mereka semua tertancap di langit, terguncang sampai ke inti. Kripple bersembunyi di balik apotecari untuk menghindari kerusakan sambil berteriak ke tanah. Triinsnel, berhentilah berkelahi dan keluarlah dengan cepat. Biarkan apotecar merawat lukamu. Apotecar dengan lembut menepuk pundaknya dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu memanggilnya keluar. Biarkan dia bertarung dengan isi hatinya. Ketika dia diperbaiki di tempat sebelumnya, tanduk kambing telah memakukan semangat primordialnya. Dia hanya tinggal dengan tangannya nafas terakhir sekarang. Setelah selesai, dia akan. Dia tidak melanjutkan. Kripple tertegun sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berlari ke tempat Eternal Peace Imperial Preceptor jatuh tanpa melihat ke belakang. Laut lava masih bergetar tanpa henti, dan semua jenis batu aneh naik dari tanah. Pertempuran putus asa di bawah ini melampaui apa yang bisa dibayangkan. Tapi tiba-tiba, itu menjadi tenang. Yang tersisa adalah bebatuan aneh dari laut dan bentuk-bentuk semua jenis telapak tangan dan tinju. Wash! Lava terbelah menjadi dua, dan dewa berkepala kambing itu perlahan berjalan keluar, tubuhnya tumbuh semakin tinggi. Buk! 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 Dia berjalan keluar dari lautan lava, dan itu mengalir ke tubuhnya, berubah menjadi batu hitam pekat ketika mendarat di tanah. Matanya kosong dan dia tampak sangat sedih. Namun, dia masih penuh semangat juang yang mencengangkan. Kripple dan Apotecari terkejut. Namun pada saat itu, dewa berkepala kambing itu roboh ke tanah, palu bertanduk tajam bersarang di bagian belakang kepalanya. Tubuh pendek Tuxing Feng jatuh sambil memegang palu, tanduk kedua kambing itu masih menempel di tubuhnya. Api merah di mata kepala Earth Traveler seperlahan-lahan redup. Rasa buah flaming dari bawah tanah seperti anggur yang kuat. Ketika mengalir ke mulutmu, tenggorokanmu memungkinkanmu untuk menghidupkan kembali hidupmu lagi. Api merah di matanya berangsur-angsur padam saat dia bergumam. Aku rasakan rasa itu lagi, jadi kurasa hidupku akan segera berakhir. Aku seharusnya tidak menjawab panggilan sel manusia kaisar, tetapi leluhur kita bersumpah, dan pengembara bumi tidak akan pernah menentang sumpah leluhur mereka. Dia menutup matanya dan tenggelam ke lava dengan dewa berkepala kambing. Mereka berdua perlahan ditelan olehnya. Kripple membawa Apotecari ke sisi Eternal Peace Imperial Preceptor. Apotec sedang melakukan perawatan darurat ketika cahaya terang yang tak tertandingi muncul dari kegelapan. Mereka mengangkat kepala dan melihat Sun Sip berlayar. Sosok seperti dewa surgawi sedang berdiri di kapal dengan tangannya memegang rantai, membimbing matahari. Itu gadis yang dibawa muer. Dia Sun Guardian. Apotecar langsung mengenali Yan Jingjing dan tidak bisa menahan rasa heran. Sun Guardian, datang dan bantu, cepat. Yan Jingjing mengalihkan pandangannya ke bawah dan lengannya menarik rantai. Matahari yang tinggi di langit segera dipengaruhi oleh kekuatan kasar, turun dari langit. Di Sun Sip, ekspresi puluhan ribu penggembala matahari berubah secara drastis. Mereka semua berteriak serempak. Sun Guardian, tidak. Nenek moyang kecil, kamu tidak bisa belajar dari yang mulia. Sun Heart Chief berteriak. Matahari tersendat di tengah jalan, membeku di tempat. Dari bawahnya, sinar cahaya emas yang sangat tajam menembak ke arah para dewa surga tinggi. Bab 424, Sariputra. Medan Perang membentang beberapa ratus mil dan dipisahkan menjadi beberapa daerah. Namun, mereka semua berada di sepanjang jajaran God Broken Mountain Rang. Lima abadi ras iblis, Raja Kun, Ratu Yi, Buta, Matua, Tukang Daging, Bisu, Tuli, Pengajar Kerajaan, Kepala Desa, Nenek Si, Tuan Dautua, Rulai Tua, dan Hermit King Anda semua terlibat dalam pertempuran sendiri. Karena mereka adalah yang terkuat dari ras mereka masing-masing, jarang bagi mereka untuk memenuhi pertandingan yang layak. Namun, jika dibandingkan dengan para dewa surga tinggi, mereka masih level yang lebih rendah. Pengajar Kerajaan Eternal Peace dan Tuxing Feng sudah menjadi praktisi terkemuka. Eternal Peace Imperial Preceptor telah berjuang dengan semua yang dia miliki untuk membunuh dewa bermata satu, namun dia masih menderita luka berat sementara pertempuran Tuxing Feng berakhir dengan kehancuran bersama. Ini menunjukkan kesenjangan antara kemampuan mereka. Kemampuan Lima Abadi dan Nenek Si sedikit lebih rendah, tetapi mereka memiliki banyak trik, jadi mereka mengandalkan berkeliaran dan bertarung dengan seni surgawi. Kemampuan lawan terlalu kuat, namun melelahkan mereka. Yang Jingjing datang pada waktu yang tepat. Ketika matahari dari Sun Sip mendarat, Yellow Immortal membuka karung di punggungnya. Asap kuning yang berbau keluar dari dalam, memuakkan lawannya sampai hati dan perutnya terasa seperti terpotong-potong, membuatnya muntah parah. Yellow Immortal maju untuk menyedot jiwa dan arwahnya, tetapi dia didorong oleh lawannya. Di tempat lain, Willow Immortal menunjukkan bentuk sebenarnya dari seekor ular hijau besar yang seperti naga hijau melingkar di puncak gunung bersalju. Lawannya kemudian juga mengungkapkan bentuk aslinya. Dia adalah puncak gunung, ditutupi bulu putih, dan dengan tatapan seperti bunga api dalam kegelapan. Willow Immortal memuntahkan darah dari pemukulan yang diterimanya setelah itu, darah mengalir tanpa henti dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. White Immortal, Rat Immortal, dan Fox Immortal menderita cedera juga. Nenesi adalah satu-satunya yang masih bisa bertahan dengan bendera teleportasi dan bintang besar kekuatan surgawi bintang agung, menghindari serangan dari lawannya. Lima abadi biasanya akan memilih untuk bekerja sama untuk melawan satu musuh, tetapi karena kurangnya tenaga kerja, mereka harus menyeret dua dewa ke belakang, dan itu sangat melelahkan bagi mereka. Dengan Nenesi, tekanannya berkurang sedikit, tetapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk bersaing dengan dua dewa. Di sisi lain, pedang daudau tua sudah dieksekusi ke tulisan ke-14. Dia hanya memupuk setengah langkah dari tulisan ke-14 yang dia gunakan untuk melawan lawan-lawannya, membelah gunung-gunung dan menghancurkan bumi. Namun, kelemahan dalam langkahnya segera ditangkap oleh lawannya. Jejak cahaya surgawi ditembakkan melalui lapisan lampu pedang, memakukan master daudau tua ke tebing. Dao SWAT Hanya begitu-begitu, telapak tangan besar dewa menabrak daudau master yang berada di tebing. Rulai tua mengeksekusi semua 20 langit dalam sutra Mahayana rulainya, dan tubuhnya menjadi seperti Buddha besar. Sepuluh ribu Buddha mengelilinginya, dan ia bentrok dengan lawannya dengan kekuatan kasar. Namun, ia juga mendarat dalam situasi yang tidak menguntungkan, dan kedua puluh langitnya hancur. Dewa berkepala tiga dan enam bersenjata yang dia lawan ada di sebelahnya, bertinju-tinju. Segera, rulai tua ditutupi dengan bercak darah yang mewarnai alis putihnya merah. Dia sudah tua dan ki dan darahnya tidak sekuat sebelumnya. Konstitusinya juga tidak sebagus itu. Jika itu di masa lalu, dengan kekuatan Mahayana sutra Rulai, ia bisa terus bertarung tanpa kelelahan. Ki dan darahnya yang kuat dapat meningkatkan kekuatan art divine-nya dengan cepat. Tapi dia kurang mampu sekarang, akhirnya ditekan oleh lawannya. Dari dekat, Matua ingin keluar dan menyelamatkannya beberapa kali, tetapi ia selalu terhalang oleh lawannya, yang mencegahnya memberi bantuan. Situasinya hampir sama, karena ia juga telah berkultifasi ke ranah terakhir sutra Mahayana Rulai, ranah Brahma. Dewa dan Buddha mengelilinginya dengan 20 lapisan gambar berharga. Oltma memiliki kekuatan di masa mudanya, tubuhnya kuat dan kokoh, sementara ki dan darah Oltrulai telah layu sehingga dia tidak bisa bertahan lama. Sariputra, bentuk tidak berbeda dari kekosongan, kekosongan tidak berbeda dari bentuk. Nyanyian datang dari mulut Oltrulai, dan ki dan darahnya tiba-tiba menjadi kuat. Kekuatan gerakannya menjadi lebih dan lebih menakutkan, melampaui kekuatan lawannya. Jantung Oltma bergetar dan dia berteriak, Tuan! Rulai tua berbalik untuk menatapnya dan tersenyum. Ajaran Buddha diserahkan kepadamu, sebarkan untukku. Hal yang sama berlaku untuk perasaan, persepsi, impuls, kesadaran. Cahaya Buddha bersinar terang, menenggelamkan Oltrulai dan lawannya. Tidak seperti mereka, blind terbang di antara semua medan perang, menggunakan mata pikiran surgawi untuk menerobos kelemahan musuh dan serangan-serangan darat. Namun, dia hanya bisa membuat para dewa membela dan menyelamatkan nyawa rakyatnya, bukan mendaratkan serangan kritis. Tukang daging dan lawannya, bintang Soferenian, bisa dikatakan gila. Mereka bertarung dengan semua yang mereka miliki. Begitu mereka menggambar pisau mereka, tidak ada orang lain untuk mereka. Satu orang, satu pisau. Tidak peduli seberapa berat luka mereka, tidak peduli seberapa kuat serangan lawan, mereka hanya menggunakan pisau mereka untuk menebas ke depan. Tunku besar di punggung mute dipenuhi dengan api surgawi, dan pelet perak di dada mengalir keluar, berubah tanpa akhir, berkembang menjadi semua jenis senjata surgawi. Tampaknya ada tungku besar dengan energi tak terbatas di dantiannya, dan dengan dua tungku menyala, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tuli dilukis dengan tinta, dan itu mewarnai langit dan bumi. Dia melukis di pegunungan dan tanah salju, memungkinkan lukisannya tumpang tindih dengan kenyataan. Mereka tersembunyi di pegunungan dan sungai yang tumpang tindih dengan lukisannya, menghadirkan dunia yang aneh dan elegan. Dia membawa lawannya untuk melakukan perjalanan antara kenyataan dan lukisannya, namun dia tidak bertarung dengannya. Dia jelas bukan lawannya dalam bentrokan langsung. Tepat pada saat itu, kuasnya melukis seratus mil pegunungan dan sungai. Ada lukisan di lukisan, dunia di dunia. Itu membingungkan lawannya, mencuri rasa arah mereka dan membuat mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Tuli melompat keluar dari lukisan itu ke dunia, berpikir untuk menghancurkan gunung dan sungai bersama dengan dunia dalam lukisan itu. Tapi tiba-tiba, cahaya pedang terbang keluar dari lukisan itu dan menusuk dadanya. Tuli tertiup ke belakang dan menggunakan semua kekuatannya untuk menjalankan sikatnya. Dengan pukulan kuat, semua gunung di area seratus mil hancur satu demi satu, menghilang ke dalam dan meledak dengan energi yang sangat menakutkan. Seorang manusia biasa seharusnya tidak memiliki kekuatan para dewa dan setan. Mengaum marah datang dari ledakan dunia yang hancur, dan telapak tangan berlumuran darah membentang, meraih div yang terbang ke belakang. Ratu Yi dan Raja Kun telah mengungkapkan bentuk asli mereka dan bepergian bola balik melalui laut dan langit. Mereka seperti dua dewa binatang yang gigih yang aumannya memekakkan telinga. Binatang buas dan dewa besar berperang satu sama lain, membelah surga dan memoyak bumi. Awan gelap menutupi bulan, tetapi mereka terpecah dari waktu ke waktu. Hanya dengan begitu cahaya bulan akan turun. Raja Kun dan Ratu Yi diliputi luka-luka, tetapi semangat juang mereka masih meluap. Ratu Yi dalam bentuk seekor burung besar, mengepakkan sayapnya untuk melakukan perjalanan di atas laut. Dimanapun dia lewat, laut akan bergejolak, dan setiap kali dia berputar dengan cepat, dia akan melepaskan pisaunya, membelah udara dengan itu dan menamparkan dewa yang menekan Raja Kun. Pisaunya membelah langit, tetapi jatuh bukan sinar bulan. Sebaliknya, matahari jatuh dari celah yang dia iris terbuka. Ratu Yi tidak tahu apa yang terjadi. Namun, karena pisaunya sudah keluar, sulit untuk menariknya kembali. Dia hanya bisa menggunakan sekuat tenaga untuk menebas dewa yang menekan Raja Kun. Pada saat itu, awan gelap membelah lagi, dan dewa lain muncul dengan wajah jahat. Tangannya terangkat ke arah Ratu Yi, dan lima jarinya seperti gunung saat mereka datang untuknya. Dewa yang bersembunyi di awan kemudian memperhatikan matahari yang jatuh dan sedikit terpana. Itu membingungkannya. Apa seni surgawi ini? Pada saat itu, matahari terbit, dan dari bawahnya, sinar cahaya kemasan yang sangat tajam menghujani dia. Tidak hanya dia, para dewa dari surga tinggi juga menderita dari serangan itu. Sinar kemasan itu sangat tajam dan menembus-menembus tubuh semua dewa. Yang jingjing tidak kejam seperti Qin Mu. Dia telah mengangkat matahari dari kapal matahari untuk menggunakannya untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan destruktif yang mencengangkan, tetapi itu adalah metode yang akan dengan mudah merusak matahari. Alasan utama mengapa dia melakukannya adalah karena dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya, bagaimana melepaskan kekuatannya, tetapi sebagai penjaga matahari, yang jingjing telah berkali-kali mengendalikan kapal Sun dalam pertempuran dalam kegelapan, jadi dia tahu segalanya tentang penggunaan kapal matahari dan matahari, sehingga dia bisa mengendalikannya secara bebas. Di bawah tangannya, Sun Sip bisa melepaskan kekuatan terbesar dengan kerusakan paling minimal pada matahari. Pada saat itu, ribuan mil di sekitar God Broken Mountain Rang menyala. Raja Kun di laut menggunakan tanduk emasnya untuk menembus bagian bawah dewa yang sedang menginjaknya, memakukannya ke permukaan laut. Dewa itu tidak punya waktu untuk menghindari dan hancur di bawah sinar matahari. Tangan yang meraih tulip pecah di bawah kilau, dan telapak tangan yang akan menamparkan Tuan Dao Tua juga tertusuk oleh sinar. Di bawah sinar matahari, wajah dewa itu menyala. Sinar Buddha sangat kuat, tetapi bahkan mereka diusir oleh sinar matahari, mengungkapkan dua sosok yang berdiri lurus di dalam diri mereka. Rulai Tua telah membawa dewa itu turun bersamanya. Sinar terus bersinar dari matahari, menerangi pegunungan bersalju yang megah. Yang berdiri di mana willow abadi berdiri di warnai merah. Ular besar yang seperti naga hijau jatuh dari gunung sementara karung yellow immortal ditusuk dengan lubang. Pemiliknya yang berada di bawah kaki dewa dihancurkan menjadi bubur sementara dewa itu ditutupi dengan jarum perak immortal putih, tampak seperti landak besar. Sinar matahari terus bersinar kekejauhan, menerangi semua medan perang. Jagal dan tubuh star Soverein yang menyala di udara sementara tubuh Hermit King Yu dan Flower Soverein diregangkan saat mereka jatuh. Sinar matahari bersinar ke jarak yang lebih jauh, dan gerakan ke sembilan gambar pedang bisa dilihat. Bintang Soverein Kiao dan dewa lain sedang tenggelam olehnya. Di bawah Sun Ship, dua kepala dewa berkepala tiga itu baru saja melukai Kripal dan Apotecari. Mereka berdua diledakkan tinggi. Pada saat itu, seekor ulat surgawi terbang keluar dari tubuh Apotecar, meludahkan sutra dengan sekuat tenaga untuk membungkus Eternal Peace Imperial Preceptor, mencegahnya dari kematian karena luka-lukanya. Ledakan Sun Ship gemetar hebat, dan dewa berkepala tiga itu mengingat kedua kepalanya sebelum mendarat di kapal. Dia bergegas menuju Yan Jingjing yang berada di tengah empat pilar. Wajah kepala kawanan Sun dan yang lainnya berubah secara drastis ketika mereka mencoba menghentikannya. Penggembala matahari yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi berkeping-keping namun mereka masih tidak bisa memperlambatnya. Munculnya kapal Sun memiliki dampak besar di medan perang, jadi jika Yan Jingjing dibiarkan melanjutkan serangannya, para dewa surga tinggi mungkin hanya menderita kekalahan total. Yan Jingjing mengendalikan senjata surgawi kuno yang disebut kapal Sun yang kekuatannya ganas, cukup kuat untuk mengancam semua orang. Namun, karena dia mengendalikannya, gerakannya terbatas, dan itu membawa bahaya besar baginya. Jika ada yang menutupinya, itu sangat tidak memuntungkan baginya. Ketika Sun Sip keluar, dewa berkepala tiga itu mengejar Kripple dan Apotecari yang ada di sekitarnya. Dia adalah yang terdekat dengan Sun Sip, tetapi tidak ada yang mengira dia hanya melompat ke kapal, mengabaikan target aslinya. Sun Herder Chief mengangkat Sun Bell-nya dan membunyikannya dengan keras, tetapi dia masih kesulitan memblokir serangan lawan. Pada saat itu, dewa sudah mendekati pilar surgawi. Dua kepala terbang keluar sekali lagi dan melewati Sun Herder Chief untuk menyerang target dewa yang sebenarnya. Dengan kepala memuntahkan semburan air sementara yang lainnya berkobar ke arah Yan Jingjing. Dia memuntahkan darah saat dia mengulurkan tangannya untuk membelah. Kekuatan matahari pun langsung menurun. Sementara itu, di sisi lain, kekuatan langkah ke-9 SWAT PICTURE sepenuhnya dilepaskan. Lampu pedang yang menyilaukan menerangi dunia, menaungi sinar matahari. Tapi mereka redup segera. Di mana mereka berasal, Star Soverein berdiri tegak. Dia menatap dingin ke sisi lain di mana berdiri musuh lamanya, Kaisar Manusia. Kamu sudah tua. Bintang Soverein Kiao menatapnya dengan cibiran ketika retakan menyebar di jantung alisnya. Jika kamu berada di puncakmu, aku pasti akan mati karena langkah ini. Tapi sekarang, kidan darahmu hampir habis. Langkah ini sebenarnya tidak bisa mengambil hidupku, hanya saja. Tubuhnya berayun sementara darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia terkekeh dan berkata, kamu masih menghancurkan kekuatan hidupku. Tapi aku juga tidak buruk, setidaknya aku bisa menyeretmu ke bawah bersamaku. Dewa yang bertarung di sisinya melawan Dewa Pedang Lama tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi potongan daging yang jatuh ke tanah. Bab 425, Dewa Perang, Never Say Die. Batam. Star Soverein berlutut dan menyandarkan dirinya di pedang surgawi sambil tertawa sambil melihat musuh lama yang berjalan ke arahnya. Kaisar manusia tua, kamu dan aku hanyalah boneka di atas tali, mainan para dewa sejati. Jadi bagaimana jika kamu berjuang untuk menghalangi kita di sini? Ada dua kelompok dari surga tinggi, dan kami di sini hanya untuk menarik perhatianmu. Orang-orang yang benar-benar di sini untuk mengaktifkan senjata surgawi meteorologis adalah kelompok lain. Kedamaian abadi pasti akan dihancurkan. Di depannya, roh primordial di belakang kepala desa menyala-nyala seolah-olah dia adalah dewa yang terbakar dengan nyala cahaya. Namun, dewa ini lelah pada saat itu, merasa sulit untuk mempertahankan diri. Berangsur-angsur redup dan hampir keluar sebelum menyala lagi. Ini berulang-ulang, membuatnya jelas bahwa dewa pedang lama ingin mempertahankan kekuatan puncaknya bahkan dengan memorbankan ki dan darahnya yang terakhir. Bintang Soverein Kiao, di mana kelompok lain, kepala desa berjalan, mengabaikan semua orang di medan perang. Tatapannya menatap tajam padanya. Kamu dan aku adalah musuh lama, jadi sekarang kita berdua akan mati, menunjukkan kebaikan dengan kata-katamu. Apakah kamu benar-benar ingin melihat kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di Eternal Peace Empire dihapuskan? Suara runtuh datang dari dalam tubuh Star Soverein Kiao. Dewa tampan ini adalah warna kematian saat dia terkekeh. Apa hubungan kehidupan dari makhluk-makhluk rendahan itu denganku? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan bergumam, bintang milikku akhirnya akan jatuh. Kaca. Sebuah retakan lembut datang dari pedangnya, dan retakan lunak lainnya mengikuti setelahnya, sebelum menjadi terkonsentrasi. Keretakan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, sampai remuk tubuhnya menjadi semua yang bisa didengar. Roh primordial di belakang punggung kepala desa meredup sekali lagi, dan dia membangkitkan ki dan darahnya lagi, ingin memulihkan semangat primordialnya kembali ke puncaknya, tetapi dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Dia sekarang seperti belau compang kemping yang membocorkan udara di mana-mana. Dia ingin menyalakan kembali kekuatan hidupnya, tetapi tubuhnya terlalu rusak. Dia lumpuh, kehilangan keempat anggota tubuhnya. Ini memengaruhi tubuh jasmani dan juga kekuatan bertarungnya. Namun, poin yang paling penting adalah dia sudah tua. Dia begitu tua sehingga umurnya akan segera berakhir. Dia awalnya masih memiliki satu tahun atau lebih yang tersisa, jadi jika dia menjalani kehidupannya dengan damai dan berkultivasi dengan rajin, dia mungkin bisa menambal jembatan surgawi sebelum dia meninggal, memasuki dunia lain dan menjadi dewa. Namun, pertempuran ini membuatnya menghabiskan ki dan darahnya yang terakhir. Tidak ada lagi cara baginya untuk menyalakan kembali kekuatan hidupnya. Katakan, kemana perginya kelompok lain. Kepala desa berteriak, Bintang Soverein Kiao, dari mana kamu berasal? Apakah kamu tidak seperti orang-orang ini di masa lalu, bentuk kehidupan rendahan seperti yang kamu katakan? Bintang Soverein Kiao telah menutup matanya untuk menunggu kematiannya, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia membuka matanya yang kosong tanpa ada kehidupan di dalamnya. Luka pedang membuka satu demi satu di tubuhnya. Mereka terus tumbuh lebih dalam seolah-olah ada pedang tak terlihat yang perlahan-lahan mengiris tubuh mayatnya. Langkah terakhir kepala desa telah memutus kekuatan hidupnya dan harta surgawinya hancur berantakan. Tubuh jasmaninya juga terkoyak, jadi dia ditakdirkan untuk mati di sana. Apa gunanya? Bintang Soverein Kiao menundukkan kepalanya dan mencibirnya, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka? Kamu juga akan mati, teman lama, jadi kenal tempatmu dan duduk, ikuti aku ke sisi lain. Kita bisa menemani satu sama lain-lain di jalan ke Yellow Springs. Katakan, kemana mereka pergi? Kepala desa berkata dengan sungguh-sungguh. Bintang Soverein Kiao mengangkat kepalanya untuk menatapnya sebelum matanya yang kosong menoleh untuk melihat kegelapan reruntuhan besar. Napasnya tiba-tiba menjadi mendesak. Mereka seharusnya hampir sampai. Batuk, kalau kau masih punya kemampuan, pergi dan hentikan mereka. Wajahnya berubah drastis, dan dia tiba-tiba meraih pakaian kepala desa sambil berteriak serak. Aku melihat api neraka, api orang-orang mati yang tak terhitung jumlahnya dari perdamaian abadi, menuntut nyawa mereka dariku. Hentikan mereka. Jangan biarkan kematian orang-orang itu menjadi dosaku. Jangan datang, jangan datang, jangan datanglah. Ini bukan salahku, aku hanya mengikuti perintah. Untuk setiap keluhan ada seseorang yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada debitor. Aku bukan orang yang ingin kalian semua mati. Kepala desa berjuang untuk membebaskan diri dari genggamannya, lalu bergegas pergi untuk pergi. Murid-murid Star Soverein Kiao semakin menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan ketika dia berteriak dengan gila. Itu bukan salahku, aku juga tidak berdaya. Jangan menuntut nyawamu dari aku. Aku melihat kapal kertas yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak kapal kertas berlayar dari kedamaian abadi ke dalam kegelapan. Ya dewa, apa itu? Tanduk bumi hitung. Sial, ini neraka. Selamatkan aku, dewa sejati, di mana para dewa sejati yang mengawasiku. Datang dan selamatkan aku. Kalian berjanji padaku untuk tidak membiarkan Earth Count membawaku pergi untuk menghakimiku. Selamatkan aku. Setelah beberapa saat, bintang Soverein Kiao berhenti bernapas dengan ekspresi teror yang tak ada habisnya membeku di wajahnya. Pak! Pedang suci di tangannya tiba-tiba berubah menjadi debu yang berserakan di lantai. Tubuh Star Soverein Kiao yang tak bernyawa runtuh ke depan, dan luka pedangnya meletus bersama, mencabik-cabik mayatnya. Kepala desa bergegas ke kegelapan reruntuhan besar dengan kecepatan tinggi. Semangat primordialnya terkadang cerah dan terkadang redup. Dia melakukan yang terbaik untuk membangunkan yang terakhir dari darahnya untuk mencegah tubuh jasmaninya dari kematian, untuk mencegah tekadnya memudar. Dia bisa merasakan panggilan kematian, dan itu menjadi semakin sulit bagi tubuh jasmani untuk menahan jiwanya. Kematian mendekat padanya. Dia merasakan sesuatu mengejarnya, tetapi sejujurnya, dia sering memiliki perasaan ini dalam beberapa tahun terakhir. Itu pasti panggilan dari dunia Yowdu. Hukum langit dan bumi di Yowdu yang membatasi dirinya, ingin mengambil jiwanya. Dengan kematian bertahap dari tubuh jasmaninya, pengekangan semacam ini menjadi semakin kuat. Panggilan dari dunia kegelapan dengan demikian menjadi lebih kuat dan lebih kuat juga. Itu adalah fakta hitungan bumi. Saat siapapun lahir, mereka akan menandatangani fakta semacam ini. Saat tubuh jasmani mereka mati, jiwa mereka akan menjadi milik pangeran bumi, hidup dalam keheningan di Yowdu sesudahnya. Menjaga tubuh jasmani tetap hidup adalah inti dalam melompat keluar dari fakta. Dewa mengolah tubuh jasmani mereka ke alam dewa, dan di harta surgawi terakhir, jembatan surgawi disembunyikan. Rok primordial mereka akan melintasinya untuk menjadi dewa, dan pada saat itu, ketika tubuh jasmani mereka menjadi seperti dewa, rop primordial mereka tidak akan lagi dikendalikan oleh fakta hitungan bumi. Kepala desa juga memiliki kemungkinan ini, tetapi Star Sokarein Kiao telah memotong jalan itu sebelum dia meninggal. Kepala desa hanya bisa berharap bahwa dia bisa menemukan kelompok dewa dan setan lain dari surga tinggi yang telah maju untuk mengirim bencana. Namun bahkan jika dia menemukan mereka, dia tidak tahu apakah dia masih memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Aku benar-benar tua. Kepala desa merasakan kidan darahnya berfluktuasi, dan dia hampir tidak bisa menahan semangat primordialnya. Tiba-tiba bergetar hebat, ingin meninggalkan tubuhnya, tetapi dia tidak berhenti untuk beristirahat. Kemungkinan ketika berhenti, dia akan runtuh selamanya. Dia terus maju dengan panik ditemani monster yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak dalam kegelapan. Mereka mengikutinya di sepanjang kaki bukit, menunggu saat dia meninggal. Ketika dia pingsan, mereka akan mengerumuninya dan mencabik-cabiknya. Dia berlari lebih lambat dan lebih lambat, merasakan tubuhnya yang tanpa kaki tumbuh semakin berat. Kesedihan tiba-tiba membuncah di dalam dirinya ketika dia tertawa pahit, ingin berhenti. Ku rasa aku benar-benar sekarat. Pada saat itu, dia melihat seekor burung besar mengepakkan sayapnya menembus kegelapan. Itu terbang di depannya dan mendarat di puncak. Setelah melipat sayapnya, ia berubah menjadi dewa dengan kepala burung dan tubuh manusia. Dia menggunakan paruhnya untuk memangkas bulu-bulunya dengan hati-hati. Waktu habis, suara manusia datang dari paruhnya. Kepala desa terus berjalan maju, kecepatannya semakin lambat. Beri aku waktu lagi, dia mendengar suaranya seolah-olah itu datang dari puluhan ribu mil jauhnya, jauh dan kabur. Beri aku waktu lagi, aku masih memiliki urusan yang belum selesai. Dewa berkepala burung memberinya tatapan aneh sebelum mengulangi kata-katanya. Waktunya habis. Tolong tunggu. Kepala desa mendengar isak tangis dalam suaranya ketika dia berkata, tolong tunggu sebentar lagi. Aku tidak ingin perdamaian abadi menjadi neraka. Aku masih bisa bertarung. Aku adalah kaisar manusia di tanah ini. Bagaimanapun, saya masih memiliki tanggung jawab dan beban. Mengejek datang dari kegelapan seolah-olah dewa berkepala burung itu tertawa, dan kepala desa marah. Kamu berani menertawakanku. Meskipun aku sudah tua, cita-citaku yang luar biasa tidak pernah berubah. Dewa berkepala burung mengepakkan sayapnya untuk terbang, mengejar monster dalam kegelapan. Dia berputar-putar, lalu tiba-tiba mendarat di cabang di dekatnya. Aku menertawakan seorang prajurit dalam kemundurannya, berkubang dalam kesedihan yang tak ada artinya dengan kegigihan, karena dia tidak memiliki kekuatan lagi. Kepala desa mengabaikannya dan terus tersandung ke depan. Setelah beberapa saat, dia melihat dewa berkepala burung berhenti di depannya dan berseru, waktunya pergi. Jika kamu tidak pergi, putusan maut akan datang. Masih ada seorang teman lama yang menunggumu di Fengdu. Aku masih bisa bertarung. Kepala desa melihat bahwa wajahnya sudah menjadi hitam dan aura kematian sudah menyebar ke kepalanya, menggerakkan otaknya menuju kematian. Harta surgawinya mulai runtuh namun roh primordialnya masih terus berdiri di jembatan murai. Di bawahnya ada kegelapan tanpa batas tanpa dasar. Itu adalah jembatan surgawinya harta karun surgawi, jadi seharusnya tidak ada hal lain dari dunia luar di sana, tetapi sesuatu yang menyerangnya dari kegelapan. Itu adalah dunia lain, dunia Yaudu. Tubuh jasadnya sudah memasuki keadaan mati, jadi Yaudu world memasuki dia melalui harta surgawi. Dari kegelapan yang tak terbatas di dalam, sebuah perahu kertas melayang ke harta surgawinya, mendekati roh primordialnya. Dia harus pergi, karena jika tidak, kaum bumi akan mengambil roh primordialnya. Itu memandang ke arah seberang jembatan Magpai yang merupakan jembatan pemandu misterius. Namun, masih ada jarak antara kedua jembatan, dan dia perlu memolah rahasia penyeberangan surgawi untuk dapat menyeberang dan memasuki ranah legenda. Namun kidan darahnya benar-benar layu, dan kivitalnya tidak bisa lagi mengalir melalui mayatnya. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengeksekusi rahasia penyeberangan surgawi. Sebagai kaisar manusia, aku ingin bertarung lagi. Dia meraum marah, tetapi dia bahkan tidak bisa lagi mendengar suaranya sendiri. Pada saat itu, dia melihat sebuah kapal berlayar menembus kegelapan. Kapal itu seperti katak berkaki tiga yang terbentuk dari gunung dan sinar bulan. Di atasnya, raksasa mengayunkan setengah bulan yang rusak untuk menabrak dewa, hampir melumpuhkannya dengan satu serangan. Tertegun, kepala desa berhenti. Itu adalah kapal bulan. Dia pernah melihat kapal ini sekali. Ketika dia pergi untuk menemukan desa carefree, Kinmu pernah mendorongnya melalui kegelapan untuk mencarinya. Dia tidak pernah berharap untuk menemukannya lagi. Apa yang saat ini bertarung dengan kapal adalah dewa dari surga tinggi. Dibandingkan dengan Yan Jingjing, Kinmu terlalu kejam. Dia mengayunkan bulan dan hanya menabrak musuhnya, benar-benar mengabaikan konsekuensinya. Selain dia, Kilin Naga juga ada di kapal, dan di punggungnya ada Rubah Kecil dan Si Yun Siang. Ada juga Raja Naga Banjir Surgawi Biru Safir terbang berkeliling untuk bertarung dengan dewa surga tinggi lainnya. Mu'er. Air mata mengalir di mata kepala desa, dan jantungnya tiba-tiba terasa nyaman. Perlahan-lahan berhenti berdetak. Dewa berkepala burung berbalik untuk menatapnya dan berkata, Sekarang kamu bisa tenang. Ikuti aku, Raja Yama sedang menunggumu. Jantung kepala desa berdetak untuk terakhir kalinya dan dia tersenyum, saya menolak untuk menyerap pada usia tua. Rauh primordialnya melompat dari jembatan makpai saat ia berlari menuju surga surgawi di pantai lainnya. Aku terlahir sebagai dewa perang. Aku tidak akan pernah menerima kematian. Rauh primordialnya tertawa keras, dan pedangnya Ki menyebar tanpa halangan, bergegas menuju surga surgawi yang bersinar terang. Momen itu sepertinya berlangsung selamanya. Namun, tubuh jasmani berambut putihnya jatuh. Kinmu melihat ke arah suara itu dan melihat kepala desa secara bertahap memadat menjadi patung batu saat dia jatuh dari langit. Bab 426, di Jembatan Ketidakberdayaan Buk Patung batu kepala desa mendarat di depan kapal bulan, itu kehilangan empat anggota tubuhnya. Itu adalah patung seorang lelaki tua yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan. Kerutan di wajahnya tampaknya telah diukir oleh kesulitan dan dibentuk oleh erosi waktu. Patung batu itu melihat ke arah Kinmu dengan senyum lega. Saat melihatnya, Kinmu tidak bisa tidak mengingat senyum lembut dan penuh kasih dari sesepuh yang berbaring di kursi sambil menatapnya. Kepala desa, Kinmu menatap kosong pada patung batu sebagai kesedihan yang tak terlukiskan tiba-tiba mengalir keluar dari hatinya. Kegelapan ada di sekelilingnya dan cahaya hantu yang dilepaskan dari patung batu tidak menutupi jangkauan yang luas, tetapi itu mengingatkannya pada sesepuh yang agak keras kepala yang ingin keras kepala melindunginya bahkan setelah dia pergi. Kepala desa kakek, tetesan air mata yang seperti cahaya bulan jatuh dari mata Kinmu. Mereka melayang di langit, berkilau di bawah sinar bulan. Tiba-tiba, tangisan menyedihkan Raja Naga Banjir Surgawi terdengar, dan Kinmu menutup matanya untuk memeras cahaya bulan di dalamnya. Dia telah memasuki jauh ke dalam reruntuhan besar dengan perlindungan Raja Naga Banjir Surgawi, menerobos ke tempat yang pernah dia salah sangka sebagai carefree village, tempat di mana kapal besar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Surgawi. Dia kemudian mengambil kapal bulan untuk kembali. Dia mencoba memasuki Moonwell ketika dia bertemu kelompok dewa lain yang bergegas dari surga tinggi. Tidak banyak dari mereka, hanya tiga. Tiga dewa itu tidak bertindak seperti bintang penguasa Kyao dan yang lainnya, berubah menjadi cahaya bintang untuk bergegas di jalan mereka. Mereka bepergian di darat dengan cahaya surgawi mereka yang mempesona tersembunyi, memberikan hanya cahaya redup untuk memaksa kembali monster dalam kegelapan. Ketika Kinmu bertemu mereka, salah satu dewa mengira dia adalah kekhasan kegelapan dan segera berkata dalam bahasa dewa, surga tinggi sedang menangani urusan, monster pergi. Setelah itu, dia langsung mengalami serangan destruktif dari Kinmu. Dia tertangkap benar-benar lengah dan terkena bulan yang rusak yang datang menabraknya dan menghancurkan semua tulangnya. Baru pada saat itulah kedua dewa lainnya menyadari bahwa mereka telah bertemu musuh yang kuat. Kinmu berbeda dari Yang Jingjing. Dia harus berhati-hati untuk tidak merusak matahari, tetapi dia tidak perlu khawatir dan tidak ada konsekuensi untuk diperhitungkan. Dia bertarung melawan dua dewa selama beberapa ribu mil sampai dia berhasil melumpuhkan dewa kedua dengan kekuatan kasar sendirian. Alasan mengapa dia membutuhkan waktu yang lama untuk itu terutama karena bulan mun-mun rusak dan lebih rendah daripada putra Sun Sip. Kapal matahari memiliki matahari lengkap sementara bulan-kapal bulan sudah padam dan bahkan retak. Setelah berjuang begitu lama, kapal bulan juga berada dalam kondisi yang agak buruk sementara dua rantai yang memegangi bulan putus begitu saja. Namun, pada saat Kinmu melihat kepala desa, dia masih linglung. Melihat sesepu berubah menjadi patung batu dan jatuh dari langit menggerakkan emosinya, menyebabkan semacam kesedihan yang tak terlukiskan mencurahkan. Kekuatan pertempuran Raja Naga Banjir Surgawi mirip dengan soverein pemeliharaan naga yang kemampuannya lebih rendah daripada dewa-dewa lain dari surga tinggi. Instan Kinmu kehilangan fokus, dia terluka parah. Kinmu membuka matanya dan mengangkat tangannya untuk melonggarkan cengkramannya pada pilar surgawi, ingin menyentuh patung batu tanpa cabang yang tersenyum padanya. Telapak tangannya yang besar melesat melewati bagian depan patung batu, tetapi tidak mendarat di atasnya. Suara mendesing. Telapak tangannya meraih rantai yang menggantung ke bawah dan rambutnya berkibar karena amarahnya. Rantai mendesis melalui kegelapan untuk mengikat dewa surga tinggi yang telah melukai parah Raja Naga Banjir Surgawi, melingkari dia dengan erat. Lengan Kinmu lainnya menarik bulan yang rusak dan menghancurkannya tepat pada dewa. Raja Naga Banjir Surgawi berteriak dengan takjub. Dia tepat di sebelah mereka, jadi jika dia terkena juga, dia akan mati atau berakhir sangat dekat dengan keadaan itu. Dia berguling dan jatuh dengan tergesa-gesa untuk menghindari serangan, tetapi setengah bulan masih menyapu tubuhnya, mengikis skala Naga Besar. Raja Naga Banjir Surgawi mengertakan giginya dari rasa sakit yang membakar sementara air mata mengalir di pipinya. Kabum! Bulan yang hancur menabrak tubuh dewa surga tinggi, dan gunung-gunung berguncang. Monster-monster di kegelapan sekitarnya berteriak dengan takjub dan melarikan diri ke segala arah. Ledakan! Kinmu tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengayunkan bulan yang rusak untuk menghancurkannya lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Bongkahan batu seukuran gunung pecah dari bulan sebelum dihancurkan menjadi bubuk. Dewa yang baru saja dilumpuhkan oleh Kinmu memandang dengan ketakutan. Dia buru-buru mengabaikan rasa sakitnya dan dengan cepat berjalan pincang. Hatinya bingung, dan dia hanya bisa mendengar palu yang datang di belakangnya, mengetuk jantungnya. Itu membuat kulit kepalanya merangkak. Bocah ini gila, dia pasti gila, tidak layak untuk mengadu domba hidupku. Aku di sini hanya untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh atasan, saya tidak harus bertarung sampai mati. Dia bergegas kekejauhan ketika retakan keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Bulan hancur karena menghancurkan Kinmu, dan bongkahan batu memenuhi langit. Tanpa bulan, Kinmu langsung merasakan semua kekuatannya memudar saat ia kembali menjadi seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam. Jika Dewa yang pincang berbalik untuk melihat, dia bisa dengan mudah membunuh yang lemah dengan mengangkat tangan, tetapi Dewa itu ketakutan karena akalnya dan tidak pernah berbalik. Kinmu duduk di kapal bulan yang usang dan terengah-engah. Naga Kilin menatapnya dengan ketakutan sementara naga banjir lainnya menggigil ketika mereka bersembunyi di belakangnya. Semua tatapan mereka dipenuhi dengan teror saat mereka melihat Kinmu. Rantai tebal tergantung dari kapal, tapi Munsip tidak lagi memiliki aura mengerikan dari sebelumnya. Cincin cahaya bulan yang mengalir juga menghilang tanpa jejak. Kegelapan mengalir keluar dan segera menenggelamkan mereka, tetapi monster-monster itu tinggal jauh, tidak berani mendekat. Kinmu memandang patung batu yang tersenyum di depan Mun-Mun. Itu senyum puas. Kamu masih hidup? Kamu pasti masih hidup. Raja Naga Banjir Surgawi. Kinmu berjuang untuk bangkit dan berteriak, ayo angkat patung batu itu. Raja Naga Banjir Surgawi dipenuhi luka-luka, dan itu adalah perjuangan baginya untuk terbang. Dia mengerahkan diri dan mengangkat patung batu. Kinmu sangat gugup dan berteriak, apakah ini berat? Raja Naga Banjir Surgawi dengan cepat meletakkan patung batu itu dan menjawab dengan jujur, sangat. Membawa patung batu setara dengan membawa dewa, kakek buta tidak akan berbohong padaku. Kamu benar-benar masih hidup. Kamu tinggal di suatu tempat, hanya saja bukan dunia ini. Kamu seperti patung batu lainnya di grid reruntuhan dan terkadang terbangun dalam kegelapan. Kinmu tertawa keras, tetapi saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mulai menghapus air mata dari matanya. Aku telah melihat patung batu hidup kembali dan menunggangi Naga Kilin untuk memadamkan pemberontakan, jadi kamu pasti bisa melakukannya juga. Benar. Si Yun Xiang memandangi guru kultus suci muda dan tiba-tiba merasakan bahwa hati bocah lelaki tak berujung yang disanjung sebagai Raja Iblis Besar itu sebenarnya murni. Tidak hanya itu, ia juga rapuh. Atau bisa dikatakan bahwa dibalik penutupnya yang tegas dan gigih menyembunyikan hati yang lembut. Kinmu menyeka air matanya kering dan berteriak keras, kamu akan kembali, kan? Jika aku menangis, kamu akan menertawakanku, kamu akan mengatakan aku masih anak yang lemah. Dia memanggil Raja Naga Banjir Surgawi dan memanjat dengan yang lain. Semua kesedihan dan sukacita di wajahnya menghilang, hanya menyisakan kekosongan di belakang. Ayo pergi. Pergi mengejar dewa yang melarikan diri itu. Kita pasti tidak bisa membiarkannya memasuki perdamaian abadi hidup-hidup. Raja Naga Banjir Surgawi menjawabnya dan mengejar jejak yang ditinggalkan oleh dewa yang lumpuh. Kinmu berbalik untuk melihat dan patung batu kepala desa secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Dia merekam tempat itu dalam ingatannya. Kemanapun jiwamu pergi, aku akan pergi dan menemukanmu. Kamu adalah keluargaku, kerabatku, dia mengangkat kepalanya untuk melihat kegelapan tanpa batas. Bahkan jika kamu mendarat di tangan kaun bumi, aku akan berjuang ke sana dan memintanya kembali. Yang mulia, luka saya sangat berat sekarang, jadi bahkan jika kita mengejar dewa itu, kita mungkin bukan lawannya, kata Raja Naga Banjir Surgawi dengan hati-hati. Sudut-sudut mata Kinmu berkerut dan dia berkata, aku akan memperbaiki pil untuk menyembuhkan lukamu agar kamu bisa tenang. Selain itu, ada begitu banyak naga banjir di sekitarnya, dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Raja Naga Banjir Surgawi masih sedikit khawatir. Semoga, dewa ini akan melewati Surging River. Di Fengu, dunia orang mati, dewa berkepala burung membawa kepala desa melewati tablet batu, dan pria tua itu menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya perlahan pulih. Hatinya tumbuh, diikuti oleh kepala, tubuh, dan bahkan anggota tubuhnya. Di sana, dia merasa masih hidup. Alam orang mati yang hidup, benar-benar dunia yang indah, dia memandang dewa berkepala burung dan bertanya, jika aku pergi dari sini, apakah aku akan mati atau hidup? Dewa berkepala burung menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja kamu akan mati. Tapi keberuntunganmu tidak buruk, karena kamu benar-benar berhasil meninggalkan nafas sebelum tubuh jasmanimu mati. Tetapi berhenti memikirkan tubuh lamamu. Jika kamu melewati batu batas ini, daging dan tulangmu akan meleleh. Kamu tidak lagi milik dunia nyata. Ayo pergi, ada teman lama menunggumu. Kepala desa mengikutinya dengan lengan baju yang berkibar. Dia tiba-tiba berhenti lagi dan berkata dengan senyum pahit, aku tidak terbiasa dengan tangan dan kakiku, terlalu terbiasa menjadi lumpuh. Dia melewati gerbang neraka Fengdu dan datang ke kota besar pertama. Itu salah satu dari banyak di Fengdu. Tempat yang mereka masuki sepertinya baru saja mengalami pertempuran besar karena ada jejak perang di mana-mana. Teman lamamu sedang menunggu di jembatan ketidakberdayaan tepat di depan. Dewa berkepala burung berhenti dan mengangkat cakar sambil mendorong paruhnya ke depan dengan gerakan yang bergerak. Kamu masih membenciku, kepala desa bertanya sambil tersenyum. Aku benci bau orang hidup. Dewa berkepala burung mengepakkan sayapnya untuk pergi. Kamu masih memiliki nafas yang tersisa di tubuh jasmanimu yang membuat wangimu menjijikkan bagiku. Kepala desa berjalan maju, dan setelah beberapa saat, dia melihat jembatan ketidakberdayaan. Seseorang yang tinggi dan kokoh berdiri di atasnya dengan punggung menghadap ke arahnya. Di bawah jembatan, semuanya kabur, kurang jelas. Kepala desa sedikit terkejut, merasa bahwa bagian belakangnya agak akrab. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan dengan cepat berjalan ke jembatan ketidakberdayaan. Langkah kakinya menjadi lebih cepat dan lebih cepat ketika dia bergegas menuju orang itu. Kamu. Sosok yang tinggi dan kokoh itu berbalik dan tersenyum. Kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu lama untukmu. Sudah sulit bagimu tahun ini. Kepala desa menendang pria jangkung dan kokoh itu dari jembatan sambil memarahinya dengan marah. Kau tua, menipuku untuk menjadi kaisar manusia, untuk memikul beban yang tidak bisa kubawa sama sekali saat kau bersembunyi di sini. Hidup bebas dan bahagia hidup. Berhentilah bertingkah mati dan memanjat jembatan sehingga aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Tuan, Tuan, Apakah Anda masih hidup? Kabut bergolak di bawah jembatan, dan ada seekor monster yang mencoba meraih pria jangkung dan kokoh itu untuk menyeretnya ke bawah. Terkejut, kepala desa ingin menyelamatkannya, tetapi kemudian berhenti di tengah aksi. Setelah menunggu sebentar, pria itu melawan monster itu dan naik kembali ke jembatan ketidakberdayaan sambil terengah-engah. Kepala desa mengangkat kakinya, ingin menendangnya kembali, tetapi lelaki itu segera mengangkat tangannya. Stop, stop, aku benar-benar mati atau aku tidak akan menyerahkan segel kaisar manusia kepadamu. Mayat dan tulangku sudah membusuk menjadi lumpur, telah dikubur di luar aulah kaisar manusia. Jika kau tidak percaya saya, Anda bisa pergi dan menggali mereka. Kulit kepala desa merangkak ketika dia bertanya dengan curiga, kamu tidak berbohong padaku lagi. Untuk apa? Mereka yang datang ke sini semuanya pada dasarnya sudah mati, kata pria itu sambil tersenyum. Biarkan aku membawamu untuk menemui kakekmu. Dia meninggal sebelum aku. Bab 427, dari sumber yang umum. Kepala desa mengikuti pria itu dan melihat jejak pertempuran di kota Fengdu. Beberapa dewa dan setan masih bisa dilihat melingkari manusia kertas dan kuda kertas, yang membingungkannya. Fengdu baru saja melalui pertempuran besar. Raja Yama secara pribadi telah memimpin kita untuk bertarung melawan Yodhu, kata pria itu. Tapi ini bukan pertama kalinya. Kami telah bertarung cukup banyak di masa lalu. Kali ini karena invasi Yodhu. Yodhu selalu mengamati dunia di luar reruntuhan besar dan mereka merasa bahwa bencana perdamaian abadi adalah akan meletus sehingga mereka bersiap untuk mengumpulkan jiwa mereka, tetapi mereka dipaksa kembali oleh kami. Kepala desa tercengang. Perang antara dunia Fengdu dan dunia Yodhu. Dia tidak tahu bahwa hal seperti itu benar-benar terjadi di Great Ruins yang diselimuti kegelapan. Telah terjadi perang antara dua dunia namun reruntuhan besar masih tenang dan damai. Tidak ada jejak apapun yang terjadi yang dapat dideteksi, yang tidak dapat dibayangkan. Adapun, bencana damai abadi, dan, mengumpulkan jiwa-jiwa, yang telah disebutkan tuannya, itu bahkan lebih mengerikan. Dia bergidik bukan karena kedinginan. Hanya beberapa kata dari tuannya yang berisi informasi yang cukup baginya untuk membuat dirinya tenggelam dalam pikiran yang dalam. Jika itu tidak cukup, dia mengetahui bahwa Fengdu telah bertarung dengan Yodhu beberapa kali di masa lalu, yang berarti ada banyak rahasia lain yang tidak diketahui orang. Mereka datang ke sebuah rumah besar dan pria itu mengetuk pintu, tersenyum pada sesepuh yang membukanya. Kentut tua, aku sudah membawa murid-muridmu untuk melihatmu. Murid yang baik, datang dan sambut Grand Master-mu. Kepala desa mengarahkan tendangan ke pantat dan bola sebelum berkata dengan marah, bagaimana Anda bisa berbicara seperti itu kepada Grand Master saya. Grand Master saya masih tuan Anda namun Anda tidak menunjukkan etiket sama sekali. Majikannya menjadi sangat marah, dia menipuku untuk mengambil peran ini, dan bisakah kamu bayangkan betapa banyak kesusahan yang aku derita untuk itu. Sebuah keluarga terpisah, teman-teman sekarat satu demi satu, jadi memanggilnya Kentut tua sudah melepaskannya dengan ringan. Lagi pula, aku tuanmu, jadi di mana etiketmu? Kemarahanmu telah meningkat, kau perlu pemukulan. Berhentilah bertengkar. Pena tua juga sangat marah. Kita semua adalah kaisar manusia, jadi bagaimana kita bisa bertengkar setiap kali kita bertemu? Aku akan membawamu untuk bertemu tuanku. Tua itu pasti akan senang melihat kalian mati juga. Kepala desa dan pria tua yang tinggi dan koko itu sedikit tidak senang. Kepala desa berkata, Grandmaster, meskipun dia adalah tuanmu, dia juga kakek buyutku, jadi bukankah agak tidak sopan untuk memanggilnya tua? Pena tua mencibir padanya. Tua itu menipuku untuk menjadi kaisar manusia dan membuat hidupku keras, menghilangkan semua kesenangan darinya. Jika dia belum mati, aku tidak ingin apapun selain mengalahkannya sampai mati. Ayo pergi, aku akan membawa kalian untuk menemuinya. Kepala desa dan pria jangkung dan tegap itu saling memandang dengan cemas. Sang master membersihkan pakaiannya dan bertanya dengan suara rendah, murid yang baik, apakah anda telah menurunkan posisi kaisar manusia? Kepala desa mengangguk. Ria jangkung dan tegap itu mengeluarkan nafas gemetar dan berkata, setelah muridmu meninggal, dia pasti akan menemukan tempat ini untuk memarahi dan memukulmu, mengatakan bahwa kamu telah menghancurkan hidupnya. Kepala desa menjadi gugup dan menggelengkan kepalanya. Muir adalah anak yang baik dan tidak akan melakukan ini. Muir adalah yang paling berbakti. Ria jangkung dan tegap itu menyeringai padanya. Aku pikir kamu akan memeluku dengan wajah penuh air mata setelah kamu mati, namun akhirnya kamu memberiku tendangan. Jika kamu seperti ini, lalu apa yang bisa dikatakan tentang muridmu? Tunggu saja dia memukulmu setelah dia mati. Itu benar, sudahkah kamu membohonginya sebelumnya? Wajah kepala desa langsung menghitam saat dia bergumam. Aku berbohong padanya, mengatakan bahwa dia adalah tubuh tuan, dan dia akhirnya bekerja keras. Tubuh tuan apa? Penatua menoleh ke belakang, tampak agak ingin tahu. Kepala desa menceritakan kepada mereka keseluruhan cerita, dan kedua setan itu tercengang. Mereka terdiam untuk waktu yang lama dan hanya bisa mengangkat ibu jari mereka pada kepala desa. Kamu benar-benar mati. Mereka berdua berkata berulang-ulang. Kebohonganmu adalah yang paling kejam, kamu pasti akan mati. Meskipun kita juga berbohong kepada murid-murid kita, kita tidak berbohong seburuk ini. Kamu baik, membuat dia menjalani seluruh hidupnya dalam kebohongan besar. Setelah dia mati, dia tidak akan berhenti menendangmu dan memanggilmu kentut tua. Wajah kepala desa menjadi hitam seperti arang. Dia menghibur dirinya sendiri, muer tidak akan melakukan itu, dia tidak akan melakukan itu, muer adalah yang paling berbakti. Kamu juga sangat berbakti saat itu. Kamu yang paling berbakti kepada saya, tetapi tidakkah kamu menendang saya dari jembatan saat kamu melihat saya? Diam, bangsa tua. Raja Naga Banjir Surgawi mengejar jejak dewa yang terluka, sampai ke God Broken Mountain Rang. Kinmu menekan kelemahannya dan pil roh halus untuk menyembuhkan luka Raja Naga Banjir Surgawi. Mengemudi kapal bulan telah membuatnya sangat lelah. Bulan adalah harta yang dipalsukan oleh dewa Ziking, tapi sudah padam, jadi itu tidak bisa memasok energi luar biasa yang dibutuhkan kapal bulan. Untuk mengendarainya, Kinmu harus mengorbankan nyawanya. Ketika dia mencari-cari matahari baru untuk para penggembala matahari, dia telah menghabiskan banyak tenaga hidup dan hanya bisa pulih dengan berendam di kolam murni yang mengontrol kapal bulan juga sangat melelahkannya. Sangat disayangkan bahwa tingkat kerusakan pada kapal bulan jauh lebih parah daripada kapal matahari, dan kolam nyin murni juga telah mengering, sehingga ia tidak dapat menambah kekuatan hidupnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk perlahan pulih. Namun, karena dia harus mengejar dewa yang terluka sehingga dia tidak akan bisa mencapai kedamaian abadi, Kinmu tidak punya waktu untuk mengobati dirinya sendiri. Dewa Langit Tinggi ini tidak pergi dengan Surging River. Sudut-sudut mata Kinmu berkerut dan hatinya tenggelam. Jika Dewa Langit Tinggi telah mengambil jalur sungai Surging, dia bisa menggunakan Raja Naga untuk memblokirnya. Dengan kekuatan bertarungnya yang ditambahkan pada Raja Naga Banjir Surgawi, mereka seharusnya bisa mengalahkannya. Tapi karena dia tidak berjalan di tepi sungai Surging, bahkan jika Raja Naga Banjir Surgawi menyusul, tidak diketahui apakah dia cukup kuat untuk menjatuhkan dewa itu. Jika aku menggunakan rahasia pengendalian naga oleh penguasa naga untuk meminjam kekuatan Naga Banjir, aku mungkin bisa bertarung. Kinmu berbalik untuk melihat Naga Banjir di samping Naga Kilin. Dia sedikit enggan karena pertempuran hidup dan mati akan berarti bahwa Naga Banjir akan mati atau terluka. Setelah itu terjadi, dia tidak berdaya untuk membela dirinya sendiri. God Broken Mountain Rank di perbatasan Great Ruins berjarak 3 hingga 4.000 mil jauhnya dari mereka, tetapi mereka sudah bisa melihat pertempuran sengit di sana. Kinmu bisa merasakan gelombang kejut yang mengerikan berdenyut dari waktu ke waktu, dibentuk oleh senjata yang berselisih dan seni surgawi. Dia bahkan bisa samar-samar melihat lampu pisau bacer. Tungku besar milik Mute membakar langit, memberinya warna merah-merah. Tanpa keberadaan kepala desa yang kuat, tukang daging, raja Yi, dan Bisu, berapa banyak dari mereka yang masih bisa bertahan. Kepala desa Kinmu merasakan sakit yang tajam di hatinya dan segera membuang pikirannya yang mengganggu, memfokuskan kembali pada pemurnian pil semangat untuk menyembuhkan luka Raja Naga Banjir Surgawi. Langit putih di depan mereka, lalu matahari terbit di Cakrawala, sinar pertamanya bersinar di medan perang. Hati Kinmu tenggelam, dewa sudah melangkah ke wilayah Kekaisaran Perdamaian Abadi. Senjata-senjata meteorologi ada di seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi, dan jika dewa berhasil menemukan satu pun dari mereka, ia dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Korban akan mencapai ratusan juta. Luka Raja Naga Banjir Surgawi menjadi jauh lebih baik, dan kecepatan mereka secara bertahap meningkat. Saat dia memeriksa jejak kaki dewa, Raja Naga tiba-tiba berkata dengan gembira, yang mulia, luka dewa telah meletus dan kecepatannya perlahan melambat. Kita akan dapat mengejarnya dalam waktu singkat. Kinmu santai, bersikaplah tenang dan kejar-kejaran. Luka-lukanya sangat berat, jika tidak, dia akan pergi tanpa meninggalkan jejak. Raja Naga Banjir Surgawi merasa jauh lebih baik. Meskipun kemampuannya sangat kuat, keberaniannya lebih rendah daripada Naga Kilin. Dia melakukan hal-hal dengan rasa takut dan gugup yang konstan. Ketika mereka menempuh 3.000 mil dari Kerajaan Perdamaian Abadi, mereka melihat kecepatan dewa semakin lama semakin lambat. Mereka semakin dekat dengan pemandangan darah yang tertinggal di jejak sang dewa yang memaksa rumput dan bunga di sekitarnya tumbuh dengan gila. Jelas bahwa luka-lukanya telah meletus dan dia tidak bisa mengendalikan darah surgawi di tubuhnya lagi. Tapi tiba-tiba, darah surgawi lenyap bersama dengan jejak lainnya. Dia mendeteksi bahwa kita mengejarnya sehingga dia menyembunyikan jejaknya. Raja Naga Banjir Surgawi mengendus sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak dewa. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia menyebar seperti banjir, berubah menjadi naga banjir air yang terbang ke segala arah. Si Yunsiang terbang ke udara dan melihat sekeliling. Dia bisa melihat sebuah kota di depan mereka, jadi dia berkata, Sekte Guru, itu seharusnya adalah kota suci ungu di sebelah selatan kita. Apakah dewa itu sudah pergi ke sana? Kinmu ingin bangkit dari belakang naga, tetapi kakinya goyah dan dia hampir berlutut. Dia terengah-engah sebelum berkata, Purple Chastecity, apakah kultus suci kita memiliki kekuatan di sana? Ya, daerah perbatasan yang terletak di Purple Chastecity yang menghadap Great Ruins hangat seperti musim semi untuk keempat musim. Sangat cocok untuk memberi makan binatang buas yang aneh, jadi ketua ola dari Tentousan Beast Hall ada di sana. Ini adalah industri besar dan pegunungan di sekitarnya semuanya digunakan untuk memberi makan binatang buas yang aneh. Setelah dibesarkan, mereka dijual ke pengadilan kekaisaran untuk militer. Si Yunsiang berada di keluarga Siang mengendalikan semua uang Heavenly Saint Chult, jadi dia agak berpengetahuan luas tentang itu. Ola 10.000 binatang adalah sumber kekayaan yang sangat penting bagi kultus suci kita. Kinmu menghela nafas lega dan tersenyum. Mari kita pergi ke Purple Chastecity, dan panggil Tuhan 10.000 Beast Hall untuk menemuiku. Dewa memasuki perdamaian abadi kita, yang berarti dia memasuki wilayah kultus suci kita. Bahkan jika dia ingin bersembunyi, bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata dan telingaku? Si Yunsiang mengendarai kilin naga untuk bergegas ke Purple Chastecity. Kinmu, sementara itu, memiliki pencarian naga di mana-mana, jadi dia sedikit lebih lambat. Namun dia masih tidak dapat menemukan jejak dewa. Setelah beberapa waktu, mereka datang ke pinggiran kota Purple Chastecity, dan sebelum Kinmu bahkan bisa memasuki kota, dia melihat seorang pria kekar mengikuti si Yunsiang dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk memberi salam, dan Kinmu melambaikan tangannya. Apakah Hallmaster punya metode untuk menemukan lokasi dewa yang terluka? Apakah Master Chult memiliki pakaiannya? Tanya 10.000 binatang buas Hall. Tidak. Namun, saya berhasil mendapatkan beberapa darah surgawinya. Kinmu mengeluarkan sebotol kecil darah surgawi dan bertanya, bisakah ini digunakan? 10.000 Beast Hallmaster mendesah lega dan bersiul. Tiba-tiba, sekelompok anjing hitam besar berlari kencang. Mereka memiliki pinggang ramping, leher, dan kaki, yang mengakibatkan kecepatan mereka menjadi sangat cepat. Ini adalah bibrida antara Heavenly Dog Grid Ruins dan anjing asli, mereka yang terbaik dalam hal pelacakan. 10.000 Beast Hallmaster menerima botol biok dan membiarkan anjing-anjing hitam besar menghirup. Mereka banyak dari mereka melompat seolah-olah mereka terbang, lalu bergegas pergi. Setelah beberapa saat, tanah bergetar dan beberapa raksasa menggali. Mereka adalah tikus besar yang tampak seperti landak, tetapi mereka jauh lebih besar daripada babi hutan. 10.000 binatang Hall Guru membiarkan mereka menghirup darah surgawi, dan mereka menggali kembali ke bawah tanah untuk memulai pencarian mereka. Teriakan kesepian elang datang dari langit dan beberapa burung besar turun. Bahkan sebelum mereka mendarat di tanah, debu naik ke langit. Saat berikutnya, sekelompok elang emas dengan lebar sayap beberapa meter mendarat. 10.000 binatang Hall Guru membiarkan mereka mengendus darah surgawi dan mereka mengepakkan sayap mereka untuk pergi. Cul-cul, aku masih harus membiarkan Blood Dragon El di sungai menghirup bau, kata Tuan Balai 10.000 binatang buas. Mereka terampil melacak di dalam air. Tuan Hall sungguh penuh perhatian, puji Kinmu. Mereka berjalan ke Purple Chaste City dan Kinmu bertanya, apakah ada pemandangan abnormal di sekitarnya baru-baru ini. Misalnya, patung-patung batu bermunculan dari bawah tanah atau harta karun. Tepat di kota, lebih dari 10 hari yang lalu, sumur pewangi yang paling terkenal tiba-tiba berhenti memproduksi air. Tanah bergetar, dan labu besar datang dari dalam. Tingginya 15 meter dan berlapis emas. Ada banyak rune di atasnya, tapi saya sama sekali tidak mengerti mereka, 10.000 bis Hall Guru menjelaskan. Hakim memerintahkan untuk memunci area di sekitar Fragrance Well, melarang siapapun mendekat. Dia mengatakan itu adalah perintah Kaisar. Hati Kinmu bertambah dengan cepat, dan dia berkata, ayo pergi. Ketika mereka berjalan dengan cepat ke Fragrance Well, 10.000 bis Hall Guru tersenyum dan bertanya, di depan adalah Fragrance Well. Eh! Elang-elang emas berputar-putar di langit di atas mereka sementara anjing-anjing hitam besar berlari melintasi tanah, langsung menuju Fragrance Well. Gemetar bahkan datang dari bawah tanah, tikus-tikus besar bermunculan dari waktu ke waktu untuk melihat-lihat. Hati Kinmu langsung melompat ke tenggorokannya, dewa surga tinggi tepat di kota dan berada di dekat Fragrance Well. Suruh semua orang meninggalkan Purple Chaste City segera. Bab 428, membuat ancaman dan janji. 10.000 makhluk Hall Hati Guru mengencang dan dia pergi untuk memberi tahu hakim itu. Kinmu menghentikannya saat dia memiringkan kepalanya. Tunggu sebentar, tidak perlu semua orang pergi. 10.000 bis Hall Master sedikit terkejut, tapi Hulinger dan Si Yunsiang langsung mengerti apa yang dimaksud Kinmu. Tidak ada gunanya mereka pergi. Jika senjata meteorologi diaktifkan, tidak ada yang akan bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka lari ke ibu kota, mereka masih tidak akan dapat menghindari ledakan. Senjata semacam ini dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Jika kekuatannya benar-benar dilepaskan, itu mungkin bisa menyelimuti seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Rasa dingin merambat di bagian belakang Master 10.000 bis Hall. Mereka berada puluhan ribu mil jauhnya dari ibu kota, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri bahkan setelah berlari sejauh itu. Senjata apa itu labu botol besar di Fragrance Well? Kinmu meluruskan bajunya dan berjalan menuju Fragrance Well dengan langkah tidak tergesa-gesa. Dia terburu-buru sebelumnya, tapi sekarang dia cukup santai. Jangan biarkan orang-orang di kota pergi. Si Yunsiang sedikit terpana. Orang-orang di kota ini adalah sandera dewa. Jika kita membiarkan mereka pergi, dia tidak akan memiliki sandera dan akan segera mengaktifkan labu botol, memulai bencana alam. Kinmu berbisik. Si Yunsiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia menatapnya. Kekuatan senjata meteorologi terlalu kuat, mereka telah memujinya di rumah Nenesi dan mengetahuinya dengan baik. Bahkan tidak 1% dari kekuatan gempa bumi gempa telah dilepaskan, namun telah melukai preceptor imperial perdamaian abadi, kepala desa, dan sisa para ahli dengan getarannya. Kekuatan residu bahkan telah menempuh beberapa ratus mil dan mengguncang pegunungan. Jika orang-orang di kota tinggal, mereka akan berada di pusat ledakan. Dengan cara ini, jika mereka mati, mereka akan merasakan lebih sedikit rasa sakit. Uhuk-uhuk. Dewa itu batuk dua kali, tetapi itu bukan tindakan, tubuhnya benar-benar lemah. Batuknya datang dari dekat fragrance well, begitu pula suara mencibir sesudahnya. Hal kecil, kamu mengejarku sampai sejauh ini, tetapi tidakkah kamu takut aku akan mengaktifkan Five Thunder Pot ini? Five Thunder Pot. Kinmu berjalan menuju fragrance well, naik tangga. Dia meminta Raja Naga Banjir Surgawi untuk mengikuti di sampingnya sambil tersenyum. Harta karun ini disebut Five Thunder Pot. Bolehkah aku bertanya lima petir yang ada di dalamnya? Raja Naga Banjir Surgawi memandang ke halaman di depan dan sedikit mengernyit. Dia mengguncang tubuhnya, dan itu langsung menjadi lebih kecil, mengambil bentuk seorang pemuda mengenakan jubah biru safir. Dia terlihat agak galak, tetapi tidak terlihat buruk. Naga Kilin juga mengguncang tubuhnya dan mengisap perutnya, tetapi menyembul lagi dengan boing. Hulinger segera menutupi wajahnya dan berkata dengan malu, Fatih Dragon, jangan panggil aku Sister Linger lagi. Ini sangat memalukan. Naga Banjir lainnya memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka sambil berteriak maha-maha. Mereka mengguncang tubuh juga, tetapi tidak satupun dari mereka berubah menjadi manusia. Sebaliknya, mereka semua mengisap perut mereka sebelum melepaskan mereka dengan boing. Orang-orang ini menjadi sangat gemuk setelah mengikuti Tuan Muda. Perut kecil mereka semua menonjol keluar. Hulinger mengamati naga dengan wajah serius dan berpikir pada dirinya sendiri, aku harus memberitahu Tuan Muda untuk memperhatikan diet mereka mulai sekarang. Naga Banjir belum mempelajari seni morphing sebelumnya sejak penguasa pemeliharaan naga hanya membesarkan mereka untuk pertempuran. Dia tidak pernah memperlakukan mereka sebagai muridnya, jadi dia juga tidak mengajarkan mereka bahasa manusia. Kinmu membawa semua orang untuk naik ke tangga. Halaman depan mereka tampak besar, seperti milik bangsawan besar. Di tengah-tengahnya terdapat sumur wangi yang terkenal dari kota Casteungu. Itu adalah situs bersejarah yang terkenal. Rumor mengatakan bahwa tanah itu tadinya tandus, jadi ketika sekelompok pelarian lari dari tentara datang ke sana, mereka tidak punya air untuk diminum dan mati karena kehausan. Para penyintas kemudian berdoa ke surga, dan keajaiban terjadi. Tanah berputar dan pecah, memperlihatkan sebuah sumur dalam yang airnya memiliki aroma yang indah. Karena itu, ia bernama Fragrance Well. Di sekitarnya ada halaman yang dibangun dari batu bata. Itu memiliki penjagaan ketat, banyak di antaranya adalah praktisi seni surgawi. Ada tiga lapis pertahanan di dalam dan tiga lapis di luar. Tetapi pada saat itu, semua praktisi seni surgawi itu tidur di tanah, tanpa ada yang bangun. Jelas bahwa itu adalah perbuatan dewa. Lima petir sebenarnya diklasifikasikan dengan arah utara, selatan, timur, barat, dan tengah, dan mereka membentuk lima awan besar. Inmu berjalan ke halaman dan melihat bahwa Fragrance Well sudah pergi. Itu retak karena hancur terpisah dari dalam oleh harta karun besar. Itu tidak benar-benar terlihat seperti labu botol, tetapi seperti itu terbuat dari batu biok hijau dalam bentuk itu. Tingginya kira-kira 15 meter, dan rune yang muncul di atasnya tampak seperti awan, bukan awan, seperti naga, bukan naga, seperti kilat namun bukan kilat. Di bawah botol labu duduk seorang pria dengan tanduk yang tampak agak menyedihkan. Dia diliputi luka-luka, dan bahkan ada beberapa tulang yang patah mencuat dari kulitnya. Mereka tampak sangat mengerikan. Kakinya juga patah, menyebabkan kekacauan berdarah. Tulang-tulangnya di sana hancur dan banyak solusinya sudah membusuk. Kinmu tidak bisa menahan perasaan sedih dan bertanya dengan khawatir, bagaimana cedera saudara. Kau lah yang menghancurkannya, jadi bagaimana menurutmu? Pria bertanduk satu itu meliriknya, suaranya kurang sopan. Luka-lukanya disebabkan oleh Kinmu menghancurkannya dengan bulan yang rusak, yang melumpuhkannya. Jika itu tidak cukup, dia bahkan mengejarnya sampai ke kota dan kemudian berani bertindak sopan dengan bertanya kepadanya bagaimana luka-lukanya. Kinmu memerah karena malu dan mengungkapkan senyum minta maaf. Seorang dokter memperlakukan seorang pasien seperti orang tuanya seorang anak. Sejujurnya, adik lelaki ini telah belajar seni penyembuhan dan dikenal sebagai tabib surgawi dengan tangan yang suci. Saya yang paling berbelas kasih, sering merawat orang, dan menyelamatkan mereka. Saya tidak tahan melihat orang-orang terluka sehingga ketika saya melihat luka saudara, belas kasih saya tidak dapat membantu menggerakkan. Jika saudara dapat mempercayai saya, aku tidak bisa. Dewa bertanduk satu itu mengejeknya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Five Thunder Pot ini berisi lima awan yang tidak terlalu besar, sehingga mereka paling banyak bisa menutupi wilayah kerajaan perdamaian abadi. Ada senjata api lonceng surgawi di awan, jadi dengan satu cincin, seluruh kekaisaran akan dimakamkan oleh petir. Anda mengejar saya sejauh ini, tetapi tidakkah Anda takut saya akan mengaktifkan Five Thunder Pot? Inmu maju dan mendukung dirinya di Five Thunder Pot. Dia berkata sambil tersenyum, bagaimana saya tidak takut. Tetapi jika saya tidak mengejar Anda, tidak akankah Anda masih mengaktifkan Five Thunder Pot? Anda tidak hanya akan mengaktifkannya, Anda bahkan akan mengaktifkan semua senjata meteorologi lainnya. Hanya Five Thunder Pot saja tidak cukup untuk membunuh semua orang di perdamaian abadi, tetapi jika Anda mengaktifkan semua senjata meteorologi lainnya, itu akan menjadi bencana yang fatal. Tunggu, bagaimana saya harus memanggil saudara senior? Dewa bertanduk satu memandangi pemuda yang adalah Raja Naga Banjir Surgawi yang membuka mulutnya untuk berbicara. Yang mulia, dia adalah Dewa Baishi dari surga tinggi. Kakak senior Baishi, kata Kin Mu dengan sungguh-sungguh. Fakta bahwa kamu tidak mengaktifkan Five Thunder Pot segera berarti ada ruang untuk diskusi. Kalau begitu, mengapa kita tidak mendiskusikannya? Mata Dewa Baishi sedikit lebih jauh dari biasanya, tetapi meskipun mereka kecil, mereka bulat. Apa yang Anda sarankan? Kamu pergi ke reruntuhan besar dan berubah menjadi patung batu, dan kamu akan hidup, kata Kin Mu sambil tersenyum. Dewa Baishi tertawa keras, suaranya terdengar seperti bel besar. Dia mencibir dan berkata, hanya anak nakal sepertimu yang mengharapkanku mengubah diriku menjadi patung batu dengan sukarela. Aku Dewa Dewa Langit Tinggi. Jika aku sampai pada perjanjian semacam ini denganmu, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan untuk semua orang di dunia? Kin Mu menyempurnakan Tungku Pilro untuk mengobati dirinya sendiri dan mengisi kembali kekuatan hidupnya. Apa yang disarankan kakak senior? Aku akan mengaktifkan Five Thunder Pot dan kamu akan melepaskanku, maka aku tidak akan menyentuh sisa senjata meteorologis. Kin Mu menghonsum sipil semangat dan berkata dengan lemah, tidak bisa melakukan. Mata kecil Dewa Baishi menyusut. Jangan memaksaku ke jalan yang tidak bisa kembali. Jika aku tidak bisa menyelesaikan misi ini yang diberikan kepadaku oleh para Dewa Tinggi, aku tidak akan bisa hidup. Entah kau biarkan aku mengaktifkan Five Thunder Pot dan biarkan aku pergi, atau aku akan mengaktifkannya dan bertarung denganmu sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menarik kalian juga. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa menarik salah satu dari kami. Baishi tertawa keras sementara Kin Mu mengeluarkan sarang naga sejati untuk mengambil anggota tubuh Dewa yang telah dicurinya dari Sing An. Dia kemudian menyatukan anggota tubuh ini menjadi Dewa Iblis berkepala empat dan banyak bersenjata. Kakak senior Baishi, saya memiliki cara untuk melindungi diri saya sendiri. Saya terampil dalam seni teleportasi dan juga tahu seni memanggil. Tubuh ini dipersiapkan untuk teman lama saya. Jika Anda tidak mencapai kesepakatan bersamaku, aku akan memanggilnya dari dunia dutian, dan bahkan tidak perlu menyebutkan untuk melindungiku, karena membunuhmu akan sangat mudah baginya. Tatapan Dewa Baishi mendarat di tubuh berkepala empat dan banyak bersenjata, dan matanya menjadi lebih kecil. Kamu mencoba menakutiku. Bagaimana kamu bisa tahu Dewa Setan? Kin Mu tersenyum dan mengeluarkan altar tulang putih serta patung kayu Dewa Iblis. Dia mengeksekusi ghost transferring gad dispatching runes komen dan membaca mantra-nya di altar. Setelah beberapa saat, angin jahat bertiup dalam gelombang sementara Iblis Ki bergolak. Semua jenis rune mulai menyala pada patung Dewa Setan Kayu. Wajah Gad Baishi berubah sedikit, dan dia segera berkata, berhenti. Kamu bisa berhenti memanggil. Aku percaya kamu. Kin Mu segera berhenti dan diam-diam menghela nafas lega. Jika dia terus memanggil, bahkan jika dia berhasil menghubungi Raja Iblis Dutian, yang lain mungkin tidak memperhatikannya. Raja Iblis Dutian membawa beban berat dan isi perutnya kecil. Sejak dia pergi saat itu, dia tidak pernah menghubungi Kin Mu lagi. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti tidak akan kembali ke dunianya lagi. Jika Raja Iblis Dutian tahu bahwa seratus patung Dewa telah muncul di Kekaisaran Perdamaian Abadi bersama dengan senjata meteorologis kekuatan tak terukur, dia pasti tidak akan berani menunjukkan diri. Kin Mu mengambil patung kayu dan meletakkan tubuh yang telah ia kumpulkan bersama di altar sambil tersenyum. Sekarang bisakah kita bicara? Wajah Gatbaisi berkedip antara kejelasan dan kesedihan. Setelah menghitung sebentar, dia mengertakkan gigi. Aku punya tua dan muda di surga tinggi, dan jika aku tidak bisa menyelesaikan misi ini, seluruh rasku akan dimusnahkan. Aku harus kembali ke surga tinggi untuk membawa mereka keluar. Yang mulia, jangan percaya padanya, kata Raja Naga Banjir Surgawi dengan suara rendah. Dia memang berlomba di surga tinggi, tetapi surga tinggi bukan tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Ada pejabat penerima di surga tinggi, dan tanpa izinnya, tidak ada yang bisa masuk atau pergi. Kin Mu tersenyum. Ekspresi Gatbaisi berubah drastis dan dia mencibir. Bagaimana Naga Pemeliharaan Soverein meningkatkan pengkhianat sepertimu? Raja Naga Banjir Surgawi menyeringai padanya. Jika Naga Soverein tidak ditundukkan oleh yang mulia, mengapa saya mengubah pengkhianat? Tercengang, Dewa Baisi ia berteriak, Naga Pemeliharaan Soverein ditundukkan olehnya. Mirip dengan Anda, Naga Pemeliharaan Soverein terluka parah oleh saya dan tidak punya pilihan selain tunduk pada saya pada akhirnya, kata Kin Mu dengan senyum hangat. Syarat saya kepadanya sangat dermawan, untuk menjadi Raja Naga di Sungai Surging. Setiap tahun, orang-orang yang bunuh diri di sungai dan orang-orang yang tenggelam di kapal karam adalah ransumnya, sehingga makanannya pasti enak. Di atas bawah, ada lebih dari seratus kuil Raja Naga dari semua ukuran di samping sungai, dan mereka semua memujanya. Penguasa Naga menikmati kemenyan dan persembahannya, menjalani hari-harinya dengan kenyamanan yang tak tertandingi. Dewa Baisi tersenyum karena marah. Namun kamu ingin aku mengubah diriku menjadi patung batu. Aku tidak berani menerimanya. Mungkinkah aku lebih rendah dari yang mengangkat Naga? Kakak Senior Baisi, permintaan apa yang Anda miliki? Sebutkan saja, dan jika saya dapat memuaskan Anda, saya pasti tidak akan pelit. Hanya saja masalah mengaktifkan Five Thunder Pot terlalu halus. Jika Anda mengaktifkan harta, Anda atau saya harus mati. Kinmu berkata dengan ketulusan hati. Gat Baisi bergumam dengan tidak pasti, tidak dapat mengambil keputusan. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia melirik Five Thunder Pot. Dia benar-benar takut pada labu botol besar, jadi dia memeriksa, bagaimana dengan ini, bisakah kamu menunggu beberapa hari? Jika para dewa dari surga tinggimu meraih kemenangan dan mengaktifkan senjata meteorologis lainnya, aku akan berbalik dan pergi, membiarkan Anda untuk mengaktifkan Five Thunder Pot ini. Saya akan kembali ke reruntuhan besar dan tidak mencoba-coba urusan duniawi lagi, memungkinkan para dewa sejati untuk turun dan menghapus dunia. Jika Anda tidak menerima berita tentang para dewa High Heavens mengaktifkan lainnya senjata meteorologi, Anda dan saya akan berbicara lagi. Bagaimana menurut Anda? Gad Baishi mengertakan gigi dan berkata dengan tegas, baiklah. Kinmu tertawa keras, lalu batuk beberapa kali sambil terengah-engah. Kakak senior, tubuh adik lelaki tidak dalam kondisi yang baik, jadi aku akan pergi sekarang. Terkejut, dewa Baishi berpikir dalam hati, bocah ini benar-benar naif, meninggalkanku di sini. Jika saudara senior dari surga tinggi dapat mengaktifkan senjata meteorologi lainnya, tidak masalah jika aku mengaktifkan Five Thunder Pot atau tidak. Tetapi jika mereka tidak mengaktifkannya, itu berarti bahwa mereka semua telah mati, dan tidak ada yang salah dengan saya untuk menyerah. Saat Kinmu berjalan keluar dari halaman, wajahnya menjadi gelap, menakuti Si Yun Xiang dan yang lainnya. Ekspresinya berubah terlalu cepat. Saintes Xiang, beritahu Kaisar untuk meminta Sun Shot Divine Canon dibawa ke sini. Katakinmu tanpa ampun. Juga, aku akan menuliskan resep, untuk siapa Saintes kamu harus membantuku mengambil ramuan. Aku ingin memperbaiki racun. Selanjutnya, minta semua ahli yang ahli dalam teknik transfer lima iblis untuk datang sehingga kita bisa kirim Five Thunder Pot sejauh mungkin. Si Yun Xiang ragu-ragu sejenak, lalu memeriksa, Kultus Guru, tidak baik melakukan ini, kan? Kita harus siap, untuk berjaga-jaga. Jika ada yang tidak beres, kita bisa memindahkan Five Thunder Pot dan membunuhnya. Bab 429, dokter memperlakukan pasien seperti orang tua. Kinmu mengangkat kuasnya dan menuliskan ramuan roh dan ramuan beracun yang dia butuhkan. Hakim kota Caste Ungu datang memunjunginya, tetapi ditahan oleh Hulinger. Tuan muda tidak melihat pemunjung selama beberapa hari ke depan. Hakim itu tidak berdaya dan hanya bisa pergi. Si Yun Xiang buru-buru memontra keluarga Si, memintanya untuk memberitahu saudara-saudara sekte untuk melapor kepada Kaisar sesegera mungkin. Dia juga meminta para penatua dalam kultus untuk secara ketat memilih ahli terbaik dari teknik pemindahan lima iblis dan mengirim mereka sesegera mungkin. Ketika Kinmu menyerahkan resep, Si Yun Xiang menyadari bahwa ada lebih dari 100 jenis herbal di dalamnya, dan dia belum pernah melihat atau mendengar banyak tentang mereka. Ramuan roh ini mungkin akan sangat sulit ditemukan, jadi kamu perlu membolak-balik semua toko obat di kota-kota di seluruh kekaisaran untuk menemukan mereka. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kinmu menghela nafas gemetar dan tersenyum. Aku memberi Dewa Baishi beberapa hari itu untuk kita menemukan jamu, dan juga untuk menunggu para ahli kultus dan kaisar datang. Kalau tidak, mengapa aku membiarkan dia mempertimbangkannya begitu lama? Si Yun Xiang menghela nafas. Sebagai musuhmu, mereka harus berhati-hati untuk tidak tersedak nasi bahkan ketika makan. Aku sudah memberitahu kultus suci. Selain beberapa tetua yang terampil dalam teknik transfer lima iblis, sisanya akan berasal dari Light Fingers Hall. Aula jari ringan, Kinmu menatapnya dengan tatapan kosong. Jari-jari ringan berarti mereka adalah pencuri. Si Yun Xiang tersenyum dan berkata, pencuri memegang mayoritas di Light Fingers Hall. Mereka biasanya mencuri dari orang kaya, mengambil kekayaan dari keluarga kaya ke kita. Namun, mereka biasanya mengerjakan hal-hal skala kecil. Namun akhir-akhir ini, kaisar merekrut mereka ke dalam tentara untuk merebut jatah musuh, dan banyak dari mereka mendapatkan layanan yang baik, sehingga posisi resmi mereka tidak buruk. Aku mengerti, Kinmu tiba-tiba memahaminya dan memuji mereka, dalam setiap perdagangan, seorang master akan selalu muncul. Bahkan seorang pencuri dapat dipromosikan dan mendapatkan kekayaan, saya harus mengatakan ini kepada kakek Kripple. Namun, dia juga khawatir. Dia tidak tahu seperti apa situasi di God Broken Mountain Range, tempat Kripple dan yang lainnya mencegat para dewa surga tinggi. Dengan kakek apoteker di sana, mereka seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia berpikir begitu, dia masih tidak bisa khawatir. Meskipun apoteker bisa menyelamatkan yang terluka, itu masih merupakan medan perang para dewa dan setan. Jika mereka terbunuh, bahkan apoteker tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Si Yun Xiang memerintahkan para murid aliran sesat untuk menyiapkan ramuan herbal sementara Kinmu menuliskan resep untuk mengobati luka-lukanya sendiri. Kulinger mengambil ramuan dari toko obat di kota sehingga tubuhnya bisa dirawat dengan baik. Lagi pula, kekuatan hidup yang kelelahan dengan menggunakan kapal bulan bukanlah masalah kecil. Jika ada cara untuk mengisinya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melakukannya. Setelah 2-3 hari, Kinmu merasa jauh lebih baik. Dia kemudian membawa Raja Naga Banjir surgawi dan sekelompok Naga Banjir ke halaman Fragrance Well untuk bertanya, Saudara Senior Baishi, apakah Anda ingin saya merawat luka-luka Anda? Tidak dibutuhkan. Dewa Baishi berkata dengan waspada. Seseorang yang ahli dalam kedokteran secara alami terampil dalam racun. Jika aku mengonsumsi obatmu, aku khawatir aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Kinmu melirik luka-lukanya dan melihat bahwa mereka tidak lagi berdarah. Namun, ada banyak tulang yang patah yang membuat penampilannya sangat menyedihkan. Jika kakimu tidak segera diobati, itu akan lumpuh dan kamu hanya akan dapat menggunakan satu kaki untuk berjalan. Setelah 2 hari lagi, yang lumpuh harus digergaji. Di atas itu, busuk darimu cedera akan perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuh Anda yang baik-baik saja untuk saat ini. Anda akan mulai membusuk hidup-hidup. Dewa Baishi mencibir padanya. Kamu mencoba menakutiku. Aku seorang dewa, jadi bagaimana darah dan dagingku akan rusak. Kamu menggunakan bulan untuk memukulku dan bukan seni surgawi. Daging dan darahku tidak akan rusak karena serangan kekuatan kasar. Kinmu menghela nafas. Bulan itu adalah harta yang ditempa oleh dewa selama era pendiri kaisar, jadi bagaimana mungkin bulan itu tidak memiliki seni surgawi. Bulan itu juga Yin tertinggi yang Kinnya paling bagus dalam memanjakan tubuh jasmani seseorang. Menyembunyikan penyakit karena takut pengobatan, tidak pernah saya harapkan dewa yang luar biasa menjadi seperti ini juga. Setelah mengatakan itu, dia mengguncang lengan bajunya dan pergi. Dewa Baishi mencibir lagi dan lagi. Kinmu berjalan keluar dari halaman fragrance well di mana si Yunxiang sudah menyiapkan sebagian dari ramuan roh. Masih ada beberapa ramuan roh yang belum ditemukan, tetapi aku telah memberitahu saudara-saudara sekte untuk menemukan mereka sesegera mungkin. Begitu mereka ditemukan, mereka akan mengirimnya ke kapal cepat. Kinmu memeriksa ramuan roh dan berkata, ramuan sekarang masih tidak bisa mengambil nyawanya, hanya satu kaki paling banyak. Si Yunxiang melompat kaget dan langsung bertanya dengan berbisik, apa yang akan kamu lakukan dengan kakinya? Kinmu tersenyum dan menginstruksikannya, suruh semua orang jika lingkungan yang bahkan memiliki cedera eksternal sedikitpun, bahkan jika itu hanya tusukan jarum, untuk pergi. Mereka harus mendapatkan setidaknya satu mil jauhnya dari fragrance well. Bagaimana jika seseorang yang ditusuk dengan jarum tidak pergi? Itu akan buruk. Kinmu memilih ramuannya, matanya hanya berfokus pada mereka. Tempat di mana mereka ditusuk akan menjadi lubang kecil yang perlahan-lahan akan mengembang. Hanya dalam 4 hingga 6 jam, busuk akan menyebar ke seluruh tubuh mereka dan tulang mereka akan menderita nekrosis. Si Yun Xiang merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya dan bergegas pergi. Fragrance well adalah situs bersejarah sehingga tidak banyak orang yang tinggal di sekitarnya. Si Yun Xiang menginstruksikan hakim untuk memindahkan mereka semua. Kinmu disuling dan diseduh obat yang tidak berwarna dan tidak berbau, jadi itu sangat sulit untuk diperhatikan. Setelah 2 hari, Dewa Baishi menginstruksikan seseorang untuk mengundangnya. Kinmu disegel dan menyimpan obat yang telah disempurnakan ke dalam tas tauti sebagai cadangan. Dia kembali ke halaman Fragrance well dan melihat God Baishi duduk di lantai. Luka di kakinya sudah mulai membusuk dan itu menyebar ke atas ke daging yang sebelumnya baik-baik saja. Kau menumpangkan tangan kepadaku. God Baishi menatapnya tajam dengan matanya yang cerah dan parau, itu pasti sesuatu yang kau lakukan dalam kegelapan sehingga kakiku rusak begitu cepat. Kinmu pergi untuk hati-hati memeriksanya dan menggelengkan kepalanya. Aku bilang kamu menyembunyikan penyakit karena takut diobati tetapi kamu tidak percaya padaku. Bagaimana bulan dari kapal bulan itu menjadi biasa. Kamu terluka karenanya dan jika kamu membiarkan aku memperlakukanmu lebih awal, kamu bisa saja jaga kakimu tetapi sekarang sudah pergi. Daging dan darah sudah membusuk dan sum-sum tulang juga mati. Aku hanya bisa melihat kaki ini untuk mencegahnya dari terus menyebarkan kebusukan. Sudut mata Dewa Baishi berkedut saat dia menatapnya dengan kejam. Namun ketika dia melihat ekspresinya tidak dipalsukan, dia berkata dengan sedih, jika saya melihatnya, saya hanya akan dibiarkan dengan satu kaki. Saya akan kehilangan banyak daya tawar saya. Keahlian medis saya sangat mencengangkan dan saya dapat menempelkan kaki orang lain kepada Anda. Saya memiliki tiga kaki di sini dan Anda dapat memilih kaki yang Anda sukai. Setelah memotong kaki Anda, Anda harus merawat diri sendiri selama dua hari sebelum saya akan dapat menggantikannya untuk Anda, kata Kin Musrius. Wajah Gad Baishi berkedip antara gelap dan jernih saat dia ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Apakah kamu tahu mengapa aku dipanggil Baishi? Tiba-tiba dia bertanya. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Ketika seekor kuda putih melintas melewati celah, itu hanya berlangsung sesaat, kata Dewa Baishi dengan nada acuh-ta'acuh. Ini berbicara tentang kecepatan saya. Ini adalah nomor satu di dunia, dan Anda bahkan tidak dapat melihat siluet saya sebelum saya sudah ribuan mil jauhnya. Dengan kaki saya terluka, bagaimana saya bisa menunjukkan kecepatan saya? Kin Mu mengangguk. Ketika dia bertemu dengan tiga dewa surga tinggi, dia menangkap satu yang lengah dan menyingkirkannya sementara Dewa Baishi adalah yang paling sulit dihadapi. Kecepatannya sangat cepat, dan dia bergerak ke sana kemari seperti kilat. Bahkan ketika Kin Mu telah membuka skill awakening mata sembilan surga ke lapisan kesembilan, dia masih hanya bisa menangkap bayangannya. Inilah sebabnya pertarungan mereka menempuh beberapa ribu mil sebelum kaki yang lain terluka, melumpuhkannya. Kamu juga bisa berlari sangat cepat dengan satu kaki, Kin Mu menghiburnya. Kakek kripple desaku juga punya satu kaki, tapi kecepatannya masih tak tertandingi di dunia ini. Lihatlah kakimu yang manja, haruskah aku melihatnya untukmu? Tubuh Gad Baishi bergetar dan dia bertanya dengan suara serak, bukankah kamu seorang tabib surgawi? Apakah kamu tidak punya metode untuk memobatinya? Ekspresi Kin Mu redup, jika itu dua hari yang lalu. Jika aku melihatnya sekarang, kamu masih memiliki satu kaki yang tersisa, tetapi jika kamu terus menunda, aku akan dipaksa untuk memotong semuanya dari pinggang ke bawah. Tapi jangan khawatir, kakek tukang dari desaku juga seperti itu ketika aku tumbuh dewasa, namun dia juga hidup dengan cukup baik. Dia bisa berlari sangat cepat dengan lengannya, dan itu cukup nyaman tidak harus buang air kecil. Otot-otot di wajah Gad Baishi berkedut secara acak sebelum dia mengertakkan giginya. Kalau begitu, potong saja. Kin Mu mengambil cara free sword dan menyerahkannya kepadanya sambil mengatakan meminta maaf. Kamu adalah dewa, jadi aku tidak memiliki kemampuan untuk memotong kakimu. Lebih baik kamu melakukannya sendiri. Dewa Baishi mencengkeram gagang pedang dan ingin bergerak, tetapi air mata mulai mengalir dari matanya. Kin Mu tidak tahan melihatnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Dewa Baishi berteriak keras dan menebas, memotong kakinya tepat di bawah chip. Kin Mu tertegun. Dia segera maju untuk membantunya menghentikan pendarahan. Dia menyingkirkan cara free sword dan mengeluarkan tiga kaki sebelum berkata dengan tulus, kamu bisa memilih satu kaki. Aku tulus ingin menyelamatkan dunia ini dari bencana, jadi aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk melampirkan kaki kamu kembali, bagi anda untuk terus dapat melewati celah dalam waktu singkat. Jangan khawatir, ketiga kaki ini semuanya dari koleksi Sing An, jadi mereka adalah kaki dengan kualitas terbaik dan tidak akan kalah dengan aslinya kaki. Kamu tahu siapa Sing An, kan? orang gila yang suka memoleksi, dia tidak akan mengumpulkan bagian tubuh yang tidak setingkat dewa. Gad Baishi menahan rasa sakit saat butir-butir keringat terus bergulir di dahinya. Tatapannya jatuh pada tiga kaki dan dia berkata dengan suara serak, bagaimana saya tahu jika anda telah melakukan sesuatu pada mereka. Seseorang yang terampil dalam penyembuhan juga terampil dalam racun. Jika anda sudah dirusak dengan itu, apakah saya akan ditipu? Kin Mu menatapnya dengan tatapan yang tulus. Ketika Dewa Baishi melihatnya dan berekspresi, dia merasa agak malu di hatinya, tapi dia masih tidak berani percaya. Tatapannya berkedip sebelum dia menunjuk kaki yang sedikit lebih pendek. Aku memilih yang itu. Kin Mu tersenyum dan menyerahkan kaki itu sambil menyingkirkan dua lainnya. Jangan khawatir, kamu bisa menjaga kaki ini. Ketika kulitmu lebih baik dua hari kemudian, aku akan datang dan membantu menyerangnya. Jika aku meninggalkan kaki ini bersamamu, kamu tidak akan khawatir tentang aku melakukan sesuatu untuk itu, kanan. Dewa Baishi menganggup dan menghela nafas. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku sekarang percaya bahwa kamu adalah seorang dokter yang memperlakukan pasiennya seperti orang tua merawat anak-anak mereka. Tetapi aku tidak ingin kamu meresepkan aku obat apapun untuk memulihkan diri, aku akan melakukannya sendiri. Kin Mu mencibir padanya. Kamu masih tidak percaya padaku. Oh well, jika kamu membutuhkan ramuan roh, hanya menginstruksikan praktisi seni surgawi di luar halaman untuk menjemput mereka. Aku tidak akan ikut campur. Ketika dia selesai, dia berbalik untuk pergi. Dewa Baishi memanggil seorang praktisi seni surgawi dan menulis resep untuk obat yang diinginkannya. Di luar halaman, tatapan si Yun Xiang berkedip, dan dia bertanya dengan suara rendah, Kultus Guru, apakah Anda ingin melakukan sesuatu pada ramuannya? Tidak perlu. Apakah semua ramuan roh yang aku butuhkan di sini? Masih ada beberapa yang tersisa. Kin Mu pergi untuk memeriksa dan setelah menghitung sejenak berkata, ini sudah cukup. Dia mengeluarkan dua kaki surgawi lainnya dan bersiap untuk memperbaiki racun bagi mereka. Cult-cult master, Yu, Si Yun Xiang berteriak. Bahkan jika aku membiarkannya menjaga kaki dewa itu, dia pasti tidak akan menggunakannya. Setelah beberapa hari, dia pasti akan membuatku mengeluarkan dua kaki dewa ini dan memilih salah satunya. Kin Mu memperbaiki racunnya dengan serius, berencana untuk menyembunyikannya di kaki. Ekspresi seriusnya sebenarnya cukup menakutkan. Aku tidak tahu kaki mana yang akan dia gunakan, jadi aku mungkin perlu menyiapkan keduanya. Racun yang tersisa, aku berencana untuk. Dia mengeksekusi kivitalnya dan teknik tangannya berubah tanpa akhir. Temukan kesempatan untuk mengembalikannya ke Sing An. Bagaimana menurutmu ide ini? Si Yun Xiang bergidik, wajahnya pucat pasti. Cult-cult, aku tidak berani mengingini posisi master Cult lagi. Katanya dengan suara bergetar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kinmu menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Senyumnya tentang seorang bocah lelaki sangat cerah, seperti sinar matahari, dan penuh dengan masa muda. Si Yun Xiang merasa darahnya membeku. Bab 430, Senjata Surgawi Dewa Utara. Kinmu menggunakan banyak waktu dan upaya untuk memperbaiki racun. Itu multi komposit, mengharuskannya untuk memperbaikinya berkali-kali. Dia tidak punya awalnya membuat ratusan pil racun dasar, kemudian menggunakannya untuk memberi makan makhluk berbisa, misalnya, cacing berbisa, kodok, dan berbagai serangga. Begitu mereka siap, dia menggunakannya sebagai pupuk untuk jamur dan rumput beracun. Dia melakukannya berkali-kali, sampai dia berhasil memperbaiki beberapa telur beracun yang dia tanam ke dalam sum-sum tulang kedua kakinya. Telur-telur beracun itu tidak akan larut dengan sendirinya, tetapi ketika sum-sum tulang mulai memproduksi darah lagi, cangkang mereka akan pecah, dan racun di dalamnya akan mengalir ke seluruh bagian tubuh melalui aliran darah, merusak harta dewa orang itu, menghancurkan semangat primordialnya, dan memusnahkan jiwanya. Kinmu baru saja selesai memperbaiki racun aneh dan menyimpan beberapa telur beracun untuk cadangan ketika Si Yun Siang membawanya berita. Para penatua dan para ahli yang terampil dalam teknik transfer lima iblis telah tiba. Kinmu menghela nafas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong undang mereka. Si Yun Siang mengundang orang-orang dari kultus setan surgawi, dan Kinmu mensurveyi mereka. Dia melihat bahwa banyak orang dari Heavenly Devil Chult memang general dalam pasukan, karena mereka telah bergegas kepadanya tanpa membuang-buang waktu untuk melepas baju besi mereka. Teknik transfer setan lima bukan mantra yang sangat kuat, dan itu bukan arus utama. Itu adalah mantra dari profesi terendah, tetapi pada kenyataannya, bahkan mantra terlemah mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak ada mantra baik dan buruk. Poin krusial terletak hanya pada bagaimana seseorang menggunakannya. Jika Kinmu ingin berjuang masuk ke halaman fragrance well, maka bahkan jika orang-orangnya telah mempelajari seni mantra-mantra yang paling kuat, bahkan jika mereka berada di alam jembatan surgawi dan siap untuk berkorban, mereka mungkin tidak dapat berhenti God by Sidari mengaktifkan Five Thunder Pot. Namun teknik transfer setan lima terendah bisa memindahkan Five Thunder Pot tanpa ada yang harus mati. Tuan-tuan, Kinmu membungkuk dan menyambut mereka. Kita hanya bisa berhasil kali ini, tidak ada kegagalan yang diizinkan. Kalau tidak, setelah kilat mencakup perdamaian abadi, aku tidak tahu berapa banyak orang akan mati dengan menyedihkan. Apakah kita berhasil atau tidak, kita harus melihat kemampuan setiap orang. Anggota kultus bergegas mengembalikan salam. Semua bagian dari tugas kita. Kita tidak berani menerima salam dari Chult Master. Kinmu menegakkan punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, utara, selatan, timur, barat, dan tengah, lima awan besar ada di Five Thunder Pot dan ada senjata api surgawi lonceng di awan hujan. Bahkan jika itu hanya memindahkan harta surgawi ini, kita harus sangat berhati-hati untuk tidak mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Apakah ada yang punya pemahaman tentang lima awan besar? Semua orang saling memandang dengan cemas. Seorang penatua keluar dari barisan dan berkata, Kultus Guru, saya memiliki beberapa pengertian sehubungan dengan lima awan besar dan senjata api bel surgawi. Saya telah berkeliaran di tahun-tahun awal saya dan menemukan sebuah buku aneh di kura-kura hitam kuil reruntuhan hebat. Di atasnya tercatat beberapa anekdot tentang Dewa Utara. Ekspresi kinmu sedikit berubah. Reruntuhan besar lagi. Lima awan besar dan senjata api surgawi lonceng adalah harta karun yang ditempa oleh Dewa Utara, sesepuh yang berbicara adalah penatua si gom dari pemuja setan surgawi. Dewa Utara juga dikenal sebagai dewa besar kura-kura hitam dan terampil dalam seni mantra guntur sihir. Lima awan besar dan senjata api surgawi lonceng adalah karya agungnya dan memiliki di kuil Black Tortoise of Great Ruins, buku anekdot diukir di belakang kura-kura hitam. Seluruh tubuhnya terbuat dari besi pengecoran dan sangat sulit untuk membaliknya. Aku berhasil membuka dua halaman dan membaca beberapa catatan. Pendiri kaisar pernah mengadakan perjamuan dan mengundang Dewa Utara yang memanggil awan petir untuk melintasi seluruh dunia dan pendiri kaisar tidak dapat membantu berseru tanpa henti tentang hal itu. Adapun apa arti buku anek itu, saya tidak tahu. Kinmu tercengang. Dewa Utara dan pendiri kaisar. Ada hubungan di antara mereka. Dewa Utara pernah diundang oleh Founding Emperor sebagai tamu. Dalam buku itu, beberapa keajaiban lima awan besar Dewa Utara disebutkan, dan aku telah meneliti beberapa mantra guntur setelah itu. Penatua Sibong mengambil nafas dan kemudian melanjutkan, mantra badai petir besar telah lama hilang, tetapi ada mantra badai petir kecil dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, dan itulah yang saya kembangkan. Meskipun saya hanya melihat dua halaman dari buku aneh itu, itu memungkinkan kultifasi Little Tundercloud spell saya meningkat pesat, jadi saya menuai cukup banyak manfaatnya. Jika Chultmaster dapat mempercayai saya, biarkan saya yang bertanggung jawab atas transfer lima setan ini. Kinmu menganggup dan berkata, kekuatan mantra kecil Tundercloud tidak signifikan, dan karena Penatua Sibong memulah mantra ini, mengapa Anda tidak bertukar beberapa petunjuk dengan saya? Ceritakan tentang pengertian Anda tentang mantra Little Tundercloud. Penatua Sibong memberi tahu dia tentang seni yang telah dia pahami di depan semua orang, dan Kinmu mendengarkannya dengan amat, menguatkannya dengan kitab suci iblis surgawi pendidikannya yang hebat. Ketika Penatua Sibong selesai berbicara tentang itu, dia berbicara tentang pemahamannya tentang hal itu. Sejak dia masih muda, Kinmu telah menerima petunjuk dari sembilan tetua desa Lansia Cacat. Ketinggian horizonnya telah lama mencapai ketinggian yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Selain itu, ia memiliki peluang lain, seperti tulisan Suci Woodcutter, perawatan Kinhan Zen di kapal harta karun, pemahaman di biara tunder celap besar, pemahaman Dao Swat pada tablet batu, pemahaman di Little Jade Capital, dan mengintip ke Imperial Preceptor yang memahami Dao di King Man Pass. Meskipun Cakrawala tidak bisa dikatakan nomor satu di dunia, tidak banyak yang bisa mengungguli dia. Mantra Little Tundercloud adalah salah satu mantra dalam grid edukasional Heavenly Devil Scriptures, dan batu tempat Woodcutter menyampaikan ajarannya sudah memiliki penjelasan mendalam tentang mantra ini. Dengan petunjuk tuli, sarjana hebat ini, dan pemahamannya sendiri, bahwa seseorang yang merupakan guru besar yang mendirikan enam arah roh primordial, memberikan petunjuk kepada Penatua Sigong dengan mantra guntur bukanlah masalah baginya. Kinmu memberi kuliah dan semua orang tampak seolah-olah mereka mabuk. Mereka mendapatkan pemahaman mereka sendiri. Setelah Penatua Sigong mendengar semuanya, dia tidak bisa tidak mengagumi Kinmu. Dia sepenuhnya dimenangkan dan dipuji, guru pemujaan adalah seorang jenius, seorang guru pemujaan suci alami yang lahir. Meskipun Kinmu masih muda, baru saja mencapai usia enam belas tahun dan kultifasinya masih pada enam arah alam, pengetahuannya sangat bagus, dan kedalaman pemahamannya sudah bisa memenangkan seorang praktisi jembatan dewa seperti dia. Memahami secara rincin, kita harus memindahkan Five Thunder Pot dalam beberapa hari. Berbalik kemudian, Kinmu bertanya pada Si Yun Xiang, di mana Kaisar sekarang? Dia baru saja mencapai prefektur tenang, yang masih lebih dari sepuluh hari perjalanan dari sini, kata Si Yun Xiang. Rencana yang mulia adalah untuk Kult Master untuk menunda selama sepuluh hari. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, kamu harus setidaknya mendapatkannya delapan hari. Pada saat itu, dia akan menembakkan meriam dari jarak lima ribu mil jauhnya dan membunuh Baishi. Kinmu menggelengkan kepalanya. Baishi tidak akan memberi kita delapan hari. Dia akan membuat keputusan dalam waktu tiga sampai lima hari. Bagaimana pertempuran di God Broken Mountain Rang? Si Yun Xiang mengerutkan kening. Tempat itu sudah hancur, dan akibat dari seni surgawi dapat dilihat di mana-mana. Meski begitu, para ahli alam surgawi masih tidak bisa masuk ke dalam. Kaisar telah memerintahkan para prajurit di perbatasan abadi dan perairan rahasia untuk mundur, meninggalkan Secret Waterspace untuk mencegah mereka terseret ke medan pertempuran. Adapun hasil pertempuran, dia menggelengkan kepalanya. Kaisar telah memerintahkan para jenderal dari dua izin untuk maju dan menyelidiki, tetapi masih belum ada berita. Tidak ada yang keluar seperti sekarang. Hati Kinmu meremas, dan dia menghela napas gemetar. Tatapannya menjadi tajam. Kalau begitu, setelah menyelesaikan masalah ini dengan Dewa Baishi, aku akan pergi ke sana secara pribadi. Aku ingin melihat mereka jika mereka masih hidup atau tubuh mereka jika mereka mati. Penatuasi Gong, aku akan memberi kalian dua hari. Besiaplah sesegera mungkin, kami tidak akan menunggu Kaisar lagi. Penatuasi Gong dan yang lainnya terpesona. Mereka segera pergi untuk mempraktikkan cara melemparkan mantra dengan seratus orang. Untuk membuat seratus orang bekerja sama dengan mulus dan menjalankan teknik yang sama tanpa mengacaukan dan mengaktifkan kekuatan Five Thunder Pot dalam dua hari itu sangat sulit. Namun, waktu hampir habis, jadi mereka tidak punya pilihan selain berlatih lebih banyak. Tiba-tiba, praktisi seni surgawi yang menjaga halaman Fragrance Well datang untuk melaporkan. Kultus Master Kin, Dewa telah mengundang Anda. Roh Kinmu bergerak sedikit dan dia bangkit untuk menuju ke halaman Fragrance Well. Kulit Dewa Baisi jauh lebih baik, terbukti bahwa dia telah memurnikan pil untuk mengobati lukanya sendiri, jadi pil-pil itu jauh lebih ringan. Kultifasinya juga menjadi jauh lebih sehat. Namun, dia telah memotong salah satu kakinya, jadi tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Karena itu, Kinmu takut dia akan jatuh ke dalam depresi dan aktif Five Thunder Pot, di samping itu dia menghabiskan seluruh waktunya. Teman kecil, ada banyak tamu baru-baru ini, eh. Tanduk di kepala Dewa Baisi bersinar dan cincin cahaya meluncur turun dari ujungnya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Kinmu memeriksa cahaya, dan hatinya bergerak sedikit. Itu mengguncang tubuh Jasmani Dewa, memaksa darah manja keluar. Itu harus menjadi semacam teknik penyempurnaan tubuh yang bisa membuat tubuh pulih lebih cepat. Sebelum itu, Gat Baisi telah dipukuli dengan sangat menyedihkan sehingga dia bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri seumur hidupnya. Tetapi sekarang setelah beberapa kultivasinya mulai pulih, dia juga mencoba memulihkan kekuatan tubuh Jasmaninya. Mereka yang datang semuanya hanyalah sosok kecil dan tidak bisa mengancam Dewa sepertimu. Apakah itu benar? Kinmu berkata sambil tersenyum, saya bisa melihat bahwa kemampuan Anda pulih cukup cepat, dan itu membuat saya khawatir. Saya khawatir Anda akan kembali pada janji Anda. Saya sudah menunggu sekitar tujuh hari, dan saya jangan berpikir ada gunanya menunggu lebih banyak. Akan lebih baik jika kita menandatangani fakta hitungan bumi, dan tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang, jadi mengapa kita tidak melakukannya hari ini? Janji apa? Apakah aku punya janji denganmu? Hahaha. Dewa Baisi tertawa, dan suaranya seperti guntur, berdering di seluruh kota. Aku bercanda. Lihat wajah pucatmu, itu benar-benar putih. Karena kamu sudah menunggu selama tujuh hari, kenapa kamu tidak menunggu lebih lama lagi? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin melampirkan kaki surgawi untukku? Saya belum menghubungkannya, jadi ketika saya memiliki kedua kaki lagi, kita akan menandatangani fakta hitungan bumi. Wajah kinmu sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin, kemampuanmu sudah pulih begitu banyak, jadi jika aku pasang kakimu dan kau mengaktifkan five thunder pot dan lari, tidakkah aku harus menanggung dosa karena membiarkanmu menghapus tak terhitung orang di perdamaian abadi? Kakimu bisa menunggu, ayo lakukan setelah kita menandatangani fakta bumi hitung. Gad Baishi meletakkan telapak tangannya di five thunder pot dan berseri-seri padanya. Kamu disebut kinmu, kan? Aku bertanya kepada para praktisi seni surgawi di sekitar sini, master pemuja setan surgawi kinmu. Tapi kamu juga kaisar manusia, seseorang yang benar-benar kuat telah mematahkan salah satu kakiku. Su Seng Hua pergi mencarimu, tapi dia tidak pernah kembali, jadi kau seharusnya sudah menyingkirkannya. Ini tidak heran, bagaimana dia bisa bertarung melawanmu. Kemarilah, pasangkan kakiku, dan kita bisa bicara kalau begitu. Kalau tidak, aku akan segera mengaktifkan five thunder pot ini segera. Wajah kinmu berubah drastis dan dia berteriak, Raja Naga Banjir Surgawi. Cahaya berair berdenyut di belakangnya, dan Raja Naga Banjir Surgawi muncul dengan busur, Raja Naga Banjir Surgawi ada di sini. Apa yang Anda perintahkan, Yang Mulia? Dewa Baishi mencibir. Jangan main-main, culp master kin. Tanganku masih di five thunder pot. Sudut mata kinmu berkerut, lalu seperti angin musim semi dan hujan, ekspresi tegas di wajahnya menghilang dan dia tertawa keras. Kakak senior Baishi memang kuat, saya akan membantu Anda melampirkan kaki Anda kembali. Raja Naga Banjir Surgawi, tidak perlu gugup. Ayo, bawalah obat yang saya sempurnakan. Kakak senior Baishi, di mana kaki Anda telah memilih. Keluarkan. Gat Baishi melemparkan kaki yang lebih pendek dan berkata sambil tersenyum, panjang kaki ini tidak cocok. Keluarkan dua kaki lainnya, dan aku akan memilih lagi. Senyum wajah kinmu membeku, sedikit mengernyit. Dewa Baishi berdiri dengan satu kaki dengan senyum di wajahnya saat dia berkata dengan santai, apakah culp master kin punya pendapat. Kinmu menarik napas panjang dan dalam, lalu mengeluarkan dua kaki surgawi lainnya sambil menggertakkan giginya dengan erat. Tidak, aku tidak, kakak senior Baishi, silakan pilih. Dewa Baishi menatapnya dan tertawa ketika dia melihat wajah kinmu hitam. Anak muda masih tidak bisa tetap tenang, kekuatan sihirnya mengalir keluar dan dia menyapu kedua kaki dewa itu. Dia memeriksanya secara rincin, tetapi tidak menemukan kinmu melakukan sesuatu kepada mereka. Aku akan memilih yang ini. Tabib divine kin, bantu aku lampirkan. Semoga kakak senior berbaring, kata kinmu dengan sedikit menahan kemarahan. Gat Baishi berbaring dengan telapak tangannya masih di Five Thunder Pot. Dia berkata dengan santai, jangan mencoba memainkan trik apapun. Jika tangan saya hanya membuat sedikit gerakan, Five Thunder Pot akan meledak, dan itu akan lebih mudah bagi awan petir untuk menghancurkan dunia. Harta karun dewa utara bisa mengubah bahkan kekaisaran pendiri kaisar menjadi reruntuhan besar, jadi apa peluang perdamaian abadi berdiri. He he. Terima kasih telah menonton!